Alasan mengapa Luan terlambat sangat sederhana. Tidak ada susunan teleportasi yang bisa dilewati Yue Rong, jadi dia harus bergegas ke sini dari kota es dan api. Faktanya, Luan bisa meminta sekte sekutu untuk membantu membuka susunan teleportasi, tapi sekarang adalah waktu yang spesial. Luan tidak ingin menimbulkan masalah bagi keempat sekte. Tidak ada manfaatnya bertemu terlebih dahulu, jadi lebih baik berbicara langsung. Dengan cara ini, keempat sekte dapat menghadapi sekte lainnya dengan lebih baik. Tetapi karena ini, kekuatan Yue Rong langsung terlihat di depan semua orang. Meskipun kecepatan dan aura yang ditunjukkan Yue Rong barusan tidak terlalu kuat, itu pasti berada dalam jangkauan guru surgawi tingkat sembilan. Persatuan es dan api, kapan mereka memiliki guru surgawi tingkat sembilan sebagai pendamping? Untuk sesaat, tidak ada yang melihat ke arah Luan. Mata semua orang terfokus pada Yue Rong. Yue Rong tidak secara langsung memperlihatkan wajahnya. Sebaliknya, dia mengenakan topi kerudung untuk menutupi wajahnya. Apalagi ada aura di sekujur tubuhnya yang menghalangi persepsi dunia luar. Orang-orang yang hadir bahkan tidak bisa menggunakan persepsi mereka untuk meniru wajahnya. Namun dari auranya, tidak ada keraguan bahwa wanita ini adalah manusia dan bukan ilusi binatang aneh. Memang benar, ada guru surgawi tingkat sembilan di antara manusia yang tidak tergabung dalam sekte, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Terlebih lagi, mereka semua adalah tokoh terkenal. Bahkan jika mereka bukan anggota sekte, sekte tersebut dengan jelas mengetahui keberadaan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kesan apapun terhadap wanita seperti itu. Wanita ini, meski memakai topi kerudung, sulit menyembunyikan penampilan cantik dan aura menggoda. Bahkan jika orang-orang yang hadir semuanya adalah guru surgawi tingkat sembilan, mereka segera te. Pembuluh darah mereka jelas menjadi tidak sabar. Namun, wanita ini jelas tidak tertarik dengan pria yang hadir. Dia tidak menyapa mereka seperti yang dilakukan Luan. Melihat beberapa kursi kosong di sampingnya, dia langsung berjalan mendekat dan duduk. Melihat semua orang mengabaikannya, Luan tidak mengatakan apapun. Dia juga berjalan ke samping dan duduk di samping Yue Rong. Namun, saat dia duduk, seseorang membuka mulutnya. Pengecut itu ada di sini. Su Keming berkata dengan dingin, matanya yang dingin tidak disamarkan. Bahkan jika Luan memiliki guru surgawi tingkat sembilan di sisinya, dia tidak takut sama sekali. Seseorang tidak dapat melawan suatu sekte. Yue Rong melirik Su Keming, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin bertengkar hari ini, dan dia bukanlah tipe orang yang ingin melindungi Luan. Kecuali nyawa Luan dalam bahaya, dia tidak akan bergerak dengan mudah. Luan melirik Su Keming, tapi itu hanya sekilas. Kemudian, dia berkata kepada semua orang lagi, Senior, kalian semua berkumpul di sini hari ini karena pelanggaran perbatasan oleh klan Naga. Masalah ini dimulai karena aku, jadi aku minta maaf kepada kalian semua. Dengan itu, Luan berdiri lagi dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang yang hadir. Melihat sikap Luan, ekspresi banyak orang sedikit meredah, tapi tetap saja sangat serius. Meminta maaf adalah satu hal, tapi masalahnya tidak bisa diselesaikan. Su Keming, yang diabaikan oleh Luan, mengerutkan kening dan berkata, kamu juga tahu bahwa masalah ini dimulai karena kamu, jadi mengapa kamu ingin seluruh umat manusia menderita? Mengapa kamu tidak mencari naga dan menyelesaikannya sendiri? Harta karun itu telah aku serap. Kecuali aku mati, aku tidak akan bisa mengeluarkannya, kata Luan jujur. Kalau begitu kamu bisa mati. Suara Su Keming semakin keras saat dia berteriak, apa? Anda takut mati? Jadi Anda ingin semua orang di dunia mati demi Anda? Saya takut mati. Luan akhirnya menatap mata Su Keming dan berkata, tetapi meskipun aku mati, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Klan Hachiko tidak mengambil tindakan saat naga menyerbu. Klan teratas di laut siap mengambil tindakan. Tidak lama setelah itu, mereka akan menyerang delapan benua kuno. Bagaimana kamu tahu itu tidak bisa diselesaikan? Su Keming mencibir, mengejeknya. Bagaimana jika itu bisa diselesaikan? Kamu harus mati dulu. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya setelah Anda mati, kita akan membicarakannya nanti. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Banyak orang menganggup ketika mendengar Su Keming. Kata-katanya kasar, tapi alasannya tidak. Memang benar segala sesuatu memiliki prioritas. Lu An tidak bisa begitu saja meminta semua orang di dunia mempertaruhkan nyawanya demi dia tanpa melakukan apapun. Lu An tetap diam. Dia tidak bisa membantah. Orang-orang dari empat sekte di sisi yang sama tidak bisa berkata apa-apa. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba angkat bicara, berdiri di sisi Lu An. Itu bukan orang lain, tapi Wang Yang Cheng. Kita semua manusia, tapi kita mendorong sesama kita ke klan lain. Siapa pengecutnya? Wang Yang Cheng berteriak dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng. Jika orang-orang dari persatuan es dan api angkat bicara, mereka akan segera membalas. Namun, Wang Yang Cheng berbeda. Tidak peduli apakah itu kompetensi atau posisinya, orang-orang dari empat sekte tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak ada yang akan mengejek atau mengejeknya. Namun, mereka tetap keberatan. Su Keming memandang Wang Yang Cheng dan berkata, Master Sekte Wang, kamu salah. Jika Luan tidak mengambil harta karun tertinggi naga, kita tidak perlu berada di pihak yang benar. Selama kita tidak berada di pihak yang benar, jika tidak salah, kami akan melindungi rekan-rekan kami. Kami tidak akan menyerahkan Luan. Tapi masalahnya adalah Luan mengambil harta mereka dan tidak mau mengembalikannya. Dia salah. Haruskah kita membantu pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan? Bukankah itu berarti kita manusia tidak masuk akal? Tetapi Luan juga mengatakan bahwa dia mendapatkan harta itu secara tidak sengaja. Terlebih lagi, harta itu ada di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Wang Yang Cheng menatap Su Keming dalam-dalam dan berkata, kamu ingin bunuh diri untuk mengembalikan harta yang kamu dapatkan secara tidak sengaja. Saya ingin bertanya, siapa yang berani mencari harta karun? Berapa banyak harta di tangan Anda yang digali dan dipalsukan sendiri? Inti kristal manakah di senjatamu yang tidak berasal dari binatang buas yang kuat? Siapa di antara kalian yang mengembalikannya? Anda berani mengatakan hal seperti itu. Belum lagi Luan mendapatkannya secara tidak sengaja. Dia tidak mau mengambilnya. Ditegur oleh Wang Yang Cheng, wajah Su Keming menjadi gelap. Dia ingin membantah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Wang Yang Cheng tidak hanya membuat wajah Su Keming menjadi jelek, tetapi juga semua guru surgawi tingkat sembilan yang hadir. Sebagian besar senjata dan baju besi mereka, serta ramuan yang mereka makan, berasal dari kekuatan inti kristal. Terlebih lagi, mereka mendapatkannya dengan membunuh orang dengan sengaja. Mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini memang menipu diri sendiri dan menamparkan mukanya dengan standar ganda. Semua orang terdiam lagi. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang semua orang, dan berkata lagi, Senior, karena egois, Junior ini benar-benar tidak ingin mati kali ini. Tidak ada gunanya berdebat. Jika Senior bersikeras untuk menyerahkan Junior ini, Junior ini hanya bisa menolak sampai akhir. Jika para Senior bersedia bekerja sama untuk melawan binatang aneh itu, aliansi APS pasti akan menyerang di depan dan tidak pernah mundur. Mendengar perkataan Luan, orang-orang dari berbagai sekte saling memandang dan berdiskusi satu sama lain. Padahal, sebelum datang, berbagai sekte sudah memikirkan posisinya. Semua orang pintar. Dengan dragons yang memulai dengan baik, akan aneh jika balapan papan atas lainnya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersulit keadaan. Setelah beberapa saat, Wang Yang Cheng berbicara lagi dan berkata kepada semua orang, mengapa berbagai sekte tidak memilih. Minoritas mematuhi mayoritas, atau mereka yang termasuk dalam minoritas yang tidak mau mematuhi mayoritas, menjaga sikap netral dan tidak mencampuri tindakan selanjutnya. Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Master Sekte dan Master Sekte dari berbagai sekte mengangguk satu demi satu. Melihat ini, Wang Yang Cheng berkata, karena semua orang setuju, mereka yang bersedia bekerja sama melawan musuh, angkat tangan. Kemudian, Wang Yang Cheng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Kali ini, orang yang mengangkat tangannya bukanlah seorang individu, tetapi seluruh sekte. Melihat ini, tiga wakil ketua sekte di samping Wang Yang Cheng juga mengangkat tangan mereka tanpa daya. Tidak ada pilihan. Pada saat kritis, hanya satu orang yang dapat mengambil keputusan. Tidak boleh ada perselisihan internal. Setelah Wang Yang Cheng mengangkat tangannya, tidak ada yang mengangkat tangan sejenak, termasuk empat sekte di sisi yang sama dengan Ice Fire Alliance. Namun, Luan tidak memandang mereka untuk menekan mereka. Sebaliknya, dia menutup matanya dan menunggu hasilnya dengan tenang. Setelah beberapa napas, sekte bulan bunga, sekte gunung api, sekte hujan berkabut, dan sekte seribu bayangan mengangkat tangan mereka satu demi satu untuk menyatakan posisi mereka. Kelima sekte mengangkat tangan. Mereka masih minoritas. Melihat ini, Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan melihat ke samping. Itu adalah dua sekte di sisi yang sama dengan sekte ilahi Yin Yang. Ketika kedua sekte melihat Wang Yang Cheng memandang mereka, mereka langsung terlihat malu. Jika kalian berdua tidak setuju, kami tidak perlu membentuk aliansi, kata Wang Yang Cheng langsung. Begitu dia mengatakan ini, semua penonton tersentak. Terutama orang-orang dari dua sekte dan tiga wakil ketua sekte di samping Wang Yang Cheng. Tidak ada yang mengira Wang Yang Cheng akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun sekte enam jalan dan sekte Bango Abadi tidak lemah, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan sekte Dewa Yin Yang. Jika sekte Yin Yang ilahi meninggalkan aliansi, kedua sekte tersebut akan langsung menjadi yang terlemah di antara semua faksi. Hasil akhirnya sudah jelas, kemungkinan besar mereka akan menjadi orang pertama yang tersingkir di antara semua sekte. Tak berdaya, setelah beberapa nafas, Master Sekte dan Master Sekte dari kedua sekte hanya bisa mengangkat tangan. Namun, mereka sangat enggan. Namun, setelah kedua sekte mengangkat tangan, keheningan pun terjadi. 2.322 Sekarang, mereka yang bisa mengangkat tangan telah melakukannya. Mereka yang tidak adalah sekte yang tidak ada hubungannya dengan Ice Fire Union. Yang paling penting adalah sikap sekte-sekte ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menghadapi perang sebesar itu hanya dengan dua faksi yang bekerja sama. Sekte-sekte ini saling memandang. Meski beberapa dari mereka ragu-ragu, tidak ada yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Begitu mereka mengangkat tangan, itu berarti mereka harus beralih dari internal ke eksternal. Lebih penting lagi, skala perang ini tidak terbayangkan. Klan Hachiko tidak benar-benar menurun atau menghilang. Mereka baru saja mundur. Mengapa mereka tidak menunggu klan Hachiko menangani urusan mereka sendiri sebelum menangani invasi binatang buas eksotik? Ketika saatnya tiba bagi klan Hachiko untuk campur tangan, sekte tersebut tidak perlu melakukan apapun. Ini berarti kekalahan mereka sebelumnya akan sia-sia, dan sekte yang tidak melakukan apapun akan menjadi lebih kuat. Adapun hidup dan mati rakyat jelata, apa hubungannya dengan mereka? Dan ada pertanyaan penting lainnya. Bahkan jika mereka bekerja sama, bisakah mereka menang melawan binatang eksotis yang kuat ini? Saat semua orang ragu-ragu, orang lain tiba-tiba mengangkat tangannya, menyebabkan tubuh semua orang gemetar saat mereka menoleh. Sekte pemakan surga, Moche. Wang Yang Cheng berbalik. Dia memiliki hubungan yang baik dengan master sekte pemakan surga. Kalau tidak, dia tidak akan memperkenalkannya pada luan di perjamuan sekte. Melihat Moche mengangkat tangannya, Wang Yang Cheng berkata dengan keras, Saudaramu, kamu mengangkat tanganmu lebih lambat dari yang aku kira. Mendengar perkataan Wang Yang Cheng, Moche tertawa dan berkata, Ini masalah serius. Saya harus berpikir lebih banyak. Terlepas dari apakah itu sekte di vaksi yang sama dengan sekte pemakan surga atau vaksi lainnya, mereka semua memiliki hati yang berat. Sekte pemakan surga bukan hanya pihak yang tidak tertarik pada persatuan APS. Lebih penting lagi, sekte pemakan surga sangat kuat. Dalam peringkat sekte, sekte pemakan surga pasti akan berada di lima besar. Sikap sekte pemakan surga sungguh luar biasa. Sekte master Mo, mengapa kamu berpartisipasi dalam masalah ini? Siesuan, master sekte dari sekte cahaya fantasi, bertanya pada Moche. Moche meletakkan tangannya dan menatap Siesuan. Sekte cahaya meraj dan sekte guangyu berada di kam yang sama, jadi pertanyaan Siesuan pada dasarnya mewakili seluruh kam. Moche dan Siesuan tidak memiliki banyak hubungan, dan kata-kata Moche sangat lugas. Saya ingat ketika klan Hachiko menguasai dunia, semua orang yang hadir memiliki banyak keluhan tentang klan Hachiko, tapi tidak ada yang berani menyuarakannya. Moche melihat sekeliling dan berkata, tahun di mana klan Hachiko secara bertahap pensiun adalah tahun sebelum dunia jatuh ke dalam kekacauan. Semua orang sangat senang dan berharap klan Hachiko akan hilang sepenuhnya. Sekarang klan Hachiko telah sepenuhnya pensiun, ketiga puluh satu sekte harus mengambil alih tanggung jawab klan Hachiko dan melindungi tanah manusia, bukan? Mungkinkah semua orang tiba-tiba ingin klan Hachiko kembali? Moche tersenyum tipis dan berkata, atau apakah kamu ingin klan Hachiko melindungi benua, tetapi kamu tidak ingin mereka menguasai benua dan menjadi pejuang bebas untuk kita? Kata-kata Moche benar-benar mematikan. Sontak, wajah banyak orang menjadi merah dan menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dan ketika Moche mengucapkan kata-kata itu, banyak orang kemudian menyadari sesuatu, apakah klan Hachiko bodoh? Tentu saja tidak, kalau tidak, mereka lebih buruk dari orang bodoh. Begitu klan Hachiko mengambil tindakan, itu berarti mereka akan kembali sepenuhnya. Pada saat itu, kekacauan dunia akan hilang, karena ke-31 sekte akan patuh seperti sebelumnya. Seseorang harus punya ambisi. Moche berkata, jika kamu ingin menjadi penguasa dunia, kamu harus menunjukkan semangat seorang master. Saat dia berbicara, Moche menoleh dan menatap langsung ke pemimpin sekte bumi, Huang Ding. Melihat ini, hati semua orang bergetar. Sekte bumi dan sekte pemakan surga tidak berada di kam yang sama. Ditatap oleh Moche, Huang Ding langsung mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, kubu sekte bumi adalah salah satu pesaing paling kuat selama kekacauan dunia. Ambisi Huang Ding tidak dapat disembunyikan. Biasanya, dia selalu tinggi dan perkasa, memerintah orang-orang seolah dia adalah penguasa dunia. Namun saat ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat orang lain membencinya. Ditatap oleh Moche, wajah Huang Ding berangsur-angsur berubah serius. Melihat semua orang memandangnya, sejujurnya, dia berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak ingin mengangkat tangannya, jadi dia tidak bisa berkata apapun untuk menolak. Setelah semua orang menatapnya lama, Huang Ding menatap Moche dengan dingin, tapi masih mengangkat tangannya. Sekte bumi berpartisipasi. Semua orang tersentak saat melihat Huang Ding mengangkat tangannya. Dengan partisipasi Sekte Yin yang ilahi, Sekte Pemakan Surga, dan Sekte Bumi, situasinya berubah drastis, dan skalanya mulai miring. Melihat Huang Ding mengangkat tangannya, Moche tersenyum dan berkata, pemimpin Sekte Huang memang seorang pahlawan teladan. Mengangkat tangan bukanlah tindakan yang sederhana, tetapi ketika tiba saatnya untuk bertarung, saya berharap Sekte Bumi dapat memberi contoh bagi kita untuk belajar. Mendengar kata-kata Moche, wajah Huang Ding menjadi semakin serius. Dia berkata dengan lantang kepada semua orang, semuanya, jangan khawatir. Sekte Bumi ku selalu bertanggung jawab untuk membantu dunia. Kami tidak akan mengabaikan penderitaan orang-orang di dunia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi benua ini. Moche tersenyum lagi, tapi senyumnya tidak terlalu percaya. Saat ini, Huang Ding menarik napas dalam-dalam. Karena dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia berpartisipasi, dia tidak bisa membiarkan Sekte lain mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia harus membiarkan semua Sekte berpartisipasi. Dia segera menoleh ke pemimpin Sekte-Sekte Apikarma, Juenian, dan berkata dengan lantang, saya tahu Tuan Juenian selalu tidak senang dengan tindakan klan Hachiko. Sekarang dunia sedang dalam kekacauan, jika kita benar-benar memaksa Hachiko klan untuk mengambil tindakan, saya khawatir kita akan diganggu oleh mereka lagi. Sekte Apikarma seharusnya tidak ingin melihat hal itu terjadi, bukan? Segera, semua orang berpaling untuk melihat Sekte Apikarma. Juenian tidak muda lagi. Bahkan bagi guru surgawi tingkat sembilan yang hadir, dia dianggap sebagai senior. Banyak dari mereka pernah berinteraksi dengan Juenian sebelumnya. Mereka juga telah mendengar permusuhan Juenian terhadap delapan klan kuno. Moche juga melihat ke arah Juenian dan berkata sambil tersenyum, agama Buddha selalu bertanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi sungguh mengagumkan? Baru saja, saya diam-diam menyetujui Apikarma sekte untuk berpartisipasi. Tuan, Anda tidak akan menolak, kan? Juenian segera menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Semua orang memandangnya. Tidak lama kemudian, Juenian pun mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, karena semua orang menganggap tinggi Biksu Malang ini, Biksu Malang ini juga bersedia membantu. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati setiap orang yang hadir bergetar. Terutama tiga sekte di kubu yang sama dengan sekte Apikarma. Para pemimpin sekte dari sekte Cahaya Segudang, sekte Sembilan Pedang, dan sekte Guimen semuanya saling memandang dengan ekspresi serius. Segera, para pemimpin sekte di kam yang sama dengan sekte Pemakan Surga mengangkat tangan mereka. Jika sesuatu terjadi pada sekte Pemakan Surga, mereka akan langsung dirugikan. Hal yang sama terjadi pada sekte di kam yang sama dengan sekte Bumi. Huang Ding tidak bisa tidak membiarkan mereka menghindari hal ini. Hasilnya, sekte di empat kubu semuanya berpartisipasi. Tujuh kubu sudah mendapat mayoritas. Kemudian, tiga sekte di kam yang sama dengan sekte Apikarma juga mengangkat tangan. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Juenian kepada mereka. Dengan kelima kubu berpartisipasi, kubu ke enam hanya bisa bergabung. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh sekte tersebut. Di saat yang sama, itu juga berarti hanya ada satu kubu yang belum bergabung. Itu tidak lain adalah kam sekte Guang Yu. Master Surgawi tingkat sembilan dari 27 sekte di enam kubu semuanya melihat keempat sekte yang tersisa, terutama di Su Keming. Menghadapi tatapan begitu banyak orang, Su Keming semakin mengernyit. Pada saat ini, pemimpin sekte Bumi Huang Ding bertanya, apakah pemimpin sekte Su tidak akan berpartisipasi? Su Keming segera memandang Huang Ding. Dia tentu saja tidak ingin berpartisipasi, terutama karena Ice Fire Union. Namun, dia bukanlah seseorang yang tidak bisa melihat gambaran besarnya. Sekarang situasinya sudah diatur, jika dia benar-benar tidak berpartisipasi, dia akan menjadi sasaran semua orang. Dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar daripada semua sekte lainnya, dan nasibnya akan lebih buruk daripada binatang mistis. Su Keming dengan ringan menarik napas dan duduk tegak sambil berkata dengan dingin, Saya secara alami bersedia bertarung dengan semua orang, tetapi pertempuran ini akan sangat berbahaya, dan pasti akan ada banyak korban jiwa. Saya tidak ingin rakyat saya mati tanpa alasan. Apapun yang terjadi, aku ingin penjelasan. Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Huang Ding bertanya, penjelasan apa? Harta Karun Kaisar Megalosaurus. Mata Su Keming tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia menoleh untuk melihat kearah Luan di kejauhan dan berkata dengan dingin, dia hanya mengatakan bahwa harta karun itu tidak dapat melarikan diri, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang harta karun itu. Bagaimana saya tahu bahwa saya bisa tidak melarikan diri? Saya harus tahu apa yang dia peroleh. Kalau tidak, meski aku mati, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. 2323. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Su Keming benar. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu apa yang diperoleh Luan. Dia tidak mungkin mengirim semua orang ke kematian mereka tanpa mengetahui apapun. Dia tidak mungkin memicu perang sebesar itu tanpa mengetahui apapun. Bahkan jika dia tidak bisa menyerahkannya, semua orang harus tahu apa itu sebelum mengambil keputusan, bukan? Semua orang segera menoleh untuk melihat Luan, mata mereka dipenuhi pertanyaan dan bahkan pertanyaan. Yue Rong juga melihat kearah Luan. Dia secara alami tahu apa itu, tapi dia juga tahu bahwa Luan harus menjawab pertanyaan ini sekarang. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa lewat. Katakan yang sebenarnya, atau berbohong, Yue Rong sangat tertarik dengan keputusan Luan. Semua orang memandang Luan. Saat ini, Luan akhirnya membuka matanya. Dia belum membuka matanya ketika semua orang mengambil keputusan. Sekarang situasinya telah diputuskan, dia tidak perlu terus menutup matanya. Tentu saja aku akan memberitahu semua orang, kata Luan tanpa ragu-ragu. Itu adalah tulang naga, tengkorak kaisar megalosaurus. Mendengar kata-kata Luan, semua orang tersentak dan memandang Luan dengan serius. Meskipun mereka terkejut dengan berita ini, mereka juga ingin melihat apakah Luan berbohong. Mengenai legenda kaisar megalosaurus, sejujurnya, bahkan pemimpin sekte dari 31 sekte pun tidak tahu banyak tentangnya. Biarpun mereka mengetahui satu atau dua hal, mereka hanya mendengar beberapa informasi dari perdagangan dengan naga. Konon tulang kaisar megalosaurus merupakan bahan terkeras di dunia. Jika Luan mendapatkan tengkorak itu, bukankah itu berarti kepalanya akan menjadi sangat keras? Jika demikian, maka tengkorak tersebut tidak dapat dikembalikan. Kalau tidak, kepalanya akan tergerak. Namun, saat ini, Su Kaming membuka mulutnya lagi dan langsung berkata, saya tidak percaya. Semua orang kaget saat mendengar ini dan memandang Su Kaming. Luan secara alami menoleh juga. Matanya dingin dan tanpa emosi. Pemimpin sekte Su, karena kamu sangat tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini, mengapa memaksakan diri dan mencari banyak alasan? Kata Luan. Anda, Su Kaming mengatupkan giginya dan menatap Luan dengan dingin. Kapan aku bilang aku tidak akan berpartisipasi? Aku tidak percaya omong kosongmu. Jika kamu tidak percaya dengan jawabanku, lalu apalagi yang bisa kita bicarakan? Kata Luan. Siapa yang tahu jika kamu mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat semua orang berpikir bahwa kamu benar-benar tidak dapat menyerahkan harta karun naga? Su Kaming segera berteriak, semua orang di dunia ini berperang karena kamu. Harta yang kamu peroleh harus dibagikan kepada semua orang di dunia. Siapa yang tahu kalau kamu sengaja menjejali kantongmu sendiri? Jadi, Luan bertanya. Semua orang tahu bahwa tulang kaisar Megalosaurus adalah benda terkeras di dunia. Mudah untuk membuktikannya, teriak Su Kaming. Apakah kamu berani membuktikannya? Jadi bagaimana kalau aku berani? Luan membalas dan berkata dengan dingin, setelah aku membuktikannya, kamu akan punya alasan lain. Pada akhirnya, kamu terus menimbulkan masalah bagiku. Bukankah karena kamu tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini? Untuk menemukan begitu banyak alasan. Omong kosong, aku bilang aku bukannya tidak mau. Pembuluh darah di wajah Su Kaming menonjol saat dia berteriak, Selama kamu berani membuktikan tengkorakmu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Keduanya bertengkar dengan sangat cepat. Hampir tidak ada jeda di tengah-tengah. Namun, setelah Su Kaming berbicara, Luan tidak mengatakan apapun. Angin dingin menyapu, Su Kaming mencibir dan berkata, Apa, kamu tidak berani melakukannya. Anda sengaja mengatakan bahwa harta karun itu ada hubungannya dengan tengkorak Anda, tetapi Anda tidak berani membuktikannya. Tidak, suara Luan sangat tenang saat dia berkata, Aku tidak sepertimu. Aku bukan orang yang picik. Anda, wajah Su Kaming langsung berubah dingin. Dia mengatupkan giginya dan menunjuk ke arah Luan. Namun, dia menahannya dan mencibir, Baiklah, karena kamu bersedia, biarkan aku membuktikannya. Dengan itu, Su Kaming berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Luan. Namun, mata Luan dipenuhi dengan rasa jijik saat dia berkata, Tidak semua orang berhak menyentuh tengkoraku. Gedebuk. Langkah kaki Su Kaming terhenti. Dia menatap Luan dengan tajam dan berkata, Nak, kesabaranku terbatas. Luan memandang Su Kaming tanpa mengalihkan pandangannya dan berkata, Apa hubungannya itu denganku? Su Kaming mengepalkan tangannya. Aura di sekelilingnya sangat tidak stabil, Seolah dia akan menyerang kapan saja. Luan mengabaikannya dan menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng. Namun, dia dengan cepat menoleh dan pandangannya akhirnya tertuju pada Huang Ding. Pemimpin Sekte Huang, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Saya ingin tahu apakah pemimpin Sekte Huang bersedia membantu saya membuktikannya. Semua orang mengangguk sedikit. Dengan kepribadian Huang Ding, mustahil baginya untuk membantu Luan, apalagi menipu. Kredibilitasnya jauh lebih tinggi daripada Wang Yang Cheng. Huang Ding tentu saja tidak akan menolak. Dia juga ingin melihat sendiri ketangguhan tulang naga. Dia berkata, Baiklah. Saat dia berbicara, Huang Ding berdiri dan melangkah menuju Luan sampai dia mencapai kursi tempat Luan duduk. Luan ingin berdiri tetapi dihentikan oleh Huang Ding. Huang Ding berkata, Ketua Lu, silakan duduk. Saat dia berbicara, Huang Ding berjalan ke belakang kursi Luan. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di kedua sisi kepala Luan. Namun, dia tidak menyentuh kepala Luan. Sebaliknya, tangannya berada sekitar satu kaki dari kepala Luan. Dia berkata, Tuan Aliansi Lu, mohon maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda kali ini. Pemimpin sekte Huang, kamu terlalu banyak berpikir, kata Luan dengan tenang. Terima kasih. Huang Ding sedikit mengangguk. Lalu, cahaya coklat muncul di telapak tangannya. Segera, dua sinar energi roda takdir murni dilepaskan, membentuk dua pilar cahaya dengan diameter dua inci. Pilar cahaya melesat menuju kepala Luan. Bang! Terdengar suara teredam. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini dan merasakan apa yang terjadi. Kekuatan yang dilepaskan dari telapak tangan Huang Ding hanya setara dengan kekuatan tingkat menengah tingkat kedelapan, yang mirip dengan kekuatan Luan. Namun, itu tidak ada bedanya dengan serangan penuh pada tahap tengah level kedelapan. Luan tidak menggunakan kekuatan apapun untuk membela diri. Dalam keadaan normal, kepalanya akan patah dan berdarah jika dia mengambil paksaan secara langsung. Darah mengalir dari kedua sisi kepala Luan. Adegan ini menyebabkan hati semua orang menegang. Tidak ada yang salah dengan tengkorak Luan. Pendarahan tersebut disebabkan oleh tekanan pada kulit dan dagingnya. Tidak dapat dipungkiri kulit dan dagingnya akan rusak dan berdarah. Melihat darah mengalir, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan meningkatkan kekuatan saya secara perlahan. Saya akan berhenti ketika tulangnya patah. Jika Anda merasa tidak tertahankan, Anda dapat memberi tahu saya. Oke, kata Luan. Segera, kekuatan yang dilepaskan dari telapak tangan Huang Ding meningkat secara bertahap. Semua orang yang hadir bisa merasakannya dengan jelas. Faktanya, Huang Ding tidak meletakkan telapak tangannya di atas kepala Luan untuk membuktikan bahwa dia tidak membantu Luan berbuat curang. Semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Sekalipun dia ingin berbuat curang, dia tidak bisa. Segera, kekuatannya meningkat dari peringkat ke-8 tingkat menengah ke peringkat ke-8 tingkat akhir. Kita harus tahu bahwa ada kesenjangan besar antara setiap tingkat guru surgawi tingkat 8. Serangan kekuatan penuh dari guru surgawi tingkat 8 tahap akhir bisa saja membunuh guru surgawi tingkat 8 tingkat menengah. Namun, kepala Luan tidak berubah bentuk sedikit pun di bawah pengawasan semua orang. Hanya darah yang terus mengalir dari telinganya, menetes ke bahunya. Huang Ding meningkatkan kekuatannya lagi, mencapai puncak peringkat ke-8. Situasinya masih tidak berubah. Namun, daging di kedua sisi kepala Luan akan hancur. Dagingnya hancur parah bahkan tulangnya pun bisa terlihat sama-samar. Secara logika, master surgawi peringkat 8 tingkat menengah seharusnya tidak berdaya melawan serangan kekuatan penuh dari master surgawi peringkat 8 puncak. Semua guru surgawi peringkat 9 yang hadir melihat dengan jelas bahwa kepala Luan tidak memiliki alat pelindung apapun. Ketika kekuatan Huang Ding bersentuhan dengan tulang, tulang tersebut memblokir semua kekuatan. Melihat daging yang hancur dan darah yang mengalir, semua orang merasa kasihan padanya. Untuk membuktikan keberadaan tulang tengkorak tersebut, kepala Luan patah dan berdarah di depan semua orang. Tidak ada orang lain yang hadir mampu menanggung penghinaan seperti itu. Di samping Luan, mata Yue Rong menjadi dingin di balik topi kerudung. Jika Luan tidak memperingatkannya untuk tidak menyerang kecuali nyawanya dalam bahaya, dia benar-benar akan menyerang. Di bawah pengawasan semua orang, Luan yang hancur tetap tenang. Dia tidak hanya mengerutkan kening, tetapi matanya bahkan tidak berubah. Huang Ding ragu-ragu saat melihat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan. Faktanya, telah terbukti bahwa meskipun dia memperoleh tulang naga kekaisaran, dia mungkin tidak dapat menggunakannya secara maksimal karena kekuatan Luan. Jika kekuatannya naik ke tingkat Master Surgawi peringkat 9, jika sesuatu terjadi dan Luan mati di tangannya, maka Tuan Mudafu pasti akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak ingin menjadi kambing hitam, jadi dia segera berhenti. Namun, pada saat itu, Luan tiba-tiba berkata dengan tenang, Master Sekte Huang, kita bisa melanjutkan. Tubuh Huang Ding gemetar, begitu pula semua orang. Mereka tidak menyangka Luan akan mengambil inisiatif untuk menghilangkan keraguan terakhir di hati semua orang. Karena Luanlah yang mengambil inisiatif, Huang Ding tidak merasakan tekanan apapun. Dia berkata, Baiklah, hati-hati, aliansi Master Lu. Setelah itu, Huang Ding terus meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit, maju menuju level Master Surgawi peringkat 9. 2.324 Saat kekuatan Huang Ding perlahan meningkat, jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat. Faktanya, kekhawatiran terakhir semua orang adalah sebagai anggota klan Hachiko, roda takdir terhebat Luan mungkin mempengaruhi kekuatan tubuhnya. Meskipun mereka tidak memiliki informasi seperti itu, mereka telah menebak-nebak kekuatan klan Hachiko selama puluhan ribu tahun, membuat klan Hachiko agak didewakan di dalam hati mereka. Namun, tidak peduli apapun, Guru Surgawi tingkat 8 tidak dapat menahan kekuatan Guru Surgawi tingkat 9. Ini pasti, dan mereka tidak meragukannya sama sekali. Jika itu adalah Guru Surgawi tingkat 8, mereka mungkin berpikir itu mungkin. Namun, semua orang yang hadir adalah Guru Surgawi tingkat 9 yang sebenarnya. Hanya mereka yang benar-benar merasakan perbedaannya yang tahu seberapa jauh perbedaannya. Mungkin itu tidak bisa dijelaskan dengan kata, jauh. Itu bahkan tidak bisa dijelaskan dengan perbedaan alam. Guru Surgawi tingkat 8 dan Guru Surgawi tingkat 9 pada dasarnya adalah dua jenis orang yang berbeda. Entah itu kekuatan fisik atau kesadaran ilahi, mereka telah jauh melampaui kisaran kemajuan normal. Kekuatan Huang Ding meningkat sedikit demi sedikit. Sejujurnya, dia sangat gugup. Dia bahkan mengontrol kekuatannya dengan ketat dan hanya melepaskannya ke kepala Luan. Setelah energinya bocor, itu tidak menyentuh tubuh Luan. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Mata semua orang tertuju pada Luan. Mereka bahkan menahan nafas saat menyaksikan kekuatan Huang Ding meningkat sedikit demi sedikit dengan mata kepala mereka sendiri. Saat kekuatannya meningkat, daging di kedua sisi telinga Luan telah dihancurkan seluruhnya oleh kekuatan tersebut. Itu benar-benar hancur, dan potongan besar tulang putih terlihat. Melihat ini, Huang Ding tidak tega melihatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Segera, itu telah jauh melampaui jangkauan guru surgawi tingkat 8. Itu benar-benar mendekati guru surgawi tingkat 9. Luan duduk dengan tenang di kursi. Darah mengalir di pipinya seperti aliran sungai saat dia melihat ke arah banyak guru surgawi tingkat 9 yang hadir. Meskipun pemandangan ini sangat memalukan, matanya tetap tenang. Keadaan pikirannya tidak berfluktuasi sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, kekuatan guru surgawi tingkat 9. Kekuatan yang menekan kepala Luan telah benar-benar mencapai tingkat guru surgawi tingkat 9. Bahkan jika itu hanya guru surgawi tingkat 9 yang baru saja menerobos, bahkan jika itu adalah tingkat paling dasar dari guru surgawi tingkat 9, itu pasti guru surgawi tingkat 9. Melihat pemandangan ini, banyak orang langsung berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia benar-benar bertahan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan jika mereka tahu bahwa Luan telah memperoleh tengkorak tulang naga kekaisaran, mereka tidak akan pernah percaya bahwa akan ada efek seperti itu. Suara mendesing. Kekuatan guru surgawi tingkat 9 hanya dapat dipertahankan untuk satu tarikan napas. Huang Ding segera membubarkan seluruh kekuatannya dan tidak membiarkan kekuatan yang tersebar itu menyentuh Luan sama sekali. Cahaya coklat menghilang, dan daging di kedua sisi kepala Luan segera mengalir ke bawah, memperlihatkan kedua sisi tengkoraknya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Huang Ding menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan pil dari cincinnya. Dia berjalan ke arah Luan dan berkata, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Pemimpin aliansi Lu, mohon minum pil ini. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku punya pil obat sendiri. Luan tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Huang, kamu tidak perlu khawatir. Karena kamu bersedia membantuku membersihkan namaku, aku hanya memiliki rasa terima kasih di hatiku dan tidak memiliki keluhan. Setelah mendengar kata-kata Luan, Huang Ding menghela nafas lega. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, bagus, aku mengagumi keberanian pemimpin aliansi Lu. Huang Ding tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Daging di kedua sisi kepala Luan beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimanapun, itu hanya luka daging dan tidak terlalu merusak tulang atau bagian dalam kepala. Meski terlihat sangat memalukan, namun tidak sulit untuk memperbaikinya. Setelah Huang Ding duduk lagi, kepala Luan seperti baru. Namun, rambutnya tidak sebanyak sebelumnya, yang membuatnya terlihat sedikit menyedihkan. Luan menarik nafas ringan dan melihat sekeliling. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir. Semua orang baru saja melihat eksperimennya. Saya ingin tahu apakah ini bisa menghilangkan keraguan di hati semua orang. Setelah mendengar kata-kata Luan, semua orang yang hadir saling memandang. Jelas sekali tidak ada yang ingin mengatakan apapun. Jika tidak ada cara untuk membuktikannya, maka tidak ada cara untuk membuktikannya. Mereka tidak bisa meminta Luan untuk memenggal kepalanya dan mengambil tulangnya, bukan. Pada saat ini, Wang Yang Cheng berbicara lagi dengan keras. Karena tidak ada yang ingin mengatakan apapun, anggap saja tidak ada yang keberatan. Sekte Master Su, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Apakah Anda akan bergabung dalam pertempuran ini atau tidak? Dibandingkan dengan nada suara Huang Ding, nada suara Wang Yang Cheng sangat tidak bersahabat. Su Keming segera mengerutkan kening dan memandang Wang Yang Cheng dengan kebencian di hatinya. Namun, di hadapan para fanatik pencak silat ini, ia sebenarnya tak berani sombong. Su Keming menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan lagi. Dia bertanya dengan keras, saya mendengar bahwa harta karun naga disembunyikan di istana naga yang panjangnya 70 ribu kaki. Mungkinkah hanya ada satu tulang naga di istana naga sebesar itu? Siapa yang kamu coba bodohi? Harta karun kaisar Megalosaurus pasti sangat kaya. Mungkinkah kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Istana naga yang panjangnya 70 ribu kaki. Semua orang di tempat kejadian tersentak, wajah mereka penuh keterkejutan. Tanpa ragu, mereka tidak mengetahui hal ini sama sekali. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Su Keming mengetahuinya, mereka semua langsung melihat ke arah Luan. Mata Luan sedikit menyipit. Dia tidak tampak terkejut. Dia menoleh ke arah Su Keming dan berkata dengan tenang, Master Sekte Su tahu banyak. Saya ingin tahu dari mana anda mendapatkan informasi ini. Mungkinkah anda sudah bekerja sama dengan naga? Wajah Su Keming langsung berubah dingin. Dia berteriak, Nak, jangan memfitnah saya. Kalau begitu beritahu aku bagaimana kamu mendapatkan informasi ini. Luan bertanya lagi. Apakah penting dari mana aku mendapat informasi ini? Su Keming berkata dengan dingin, Yang penting adalah kamu tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Kamu sebenarnya ingin menipu semua Sekte. Kamu benar-benar bodoh. Ini penting. Luan langsung menyelah Su Keming dan berkata dengan tenang, Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan informasi ini, dan aku akan memberitahumu tentang Istana Naga. Bagaimana? Apa hubungan kedua hal ini? Mata Su Keming menjadi semakin suram. Dia berkata, Informasi itu urusanku sendiri. Istana Naga adalah urusan semua orang. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Selama kamu tidak mengatakan apa-apa, Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Dengan cara ini, Informasimu akan menjadi urusan semua orang. Dengan begitu banyak Sekte yang bekerja sama, Saya tidak ingin menyembunyikan mata-mata. Di masa depan, Saat kita melawan binatang aneh itu, Kita harus waspada. Anda, Su Keming mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Luan. Kemarahannya mendidih, Dan auranya sudah padam. Semua orang yang hadir mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Keduanya terhunus belati, Yang membuat mereka lebih memahami tentang kebenaran. Namun, Mereka awalnya hanya peduli pada istana naga setinggi 70 ribu kaki, Dan tidak terlalu memperhatikan informasi Su Keming. Sekarang mereka memikirkannya, Bahkan Huang Ding, Mo Che, Dan Wang Yang Cheng tidak mengetahuinya. Bagaimana Su Keming bisa mengetahuinya? Kamu bisa membuatnya secara perlahan. Suara Luan tenang. Dia memandang semua orang dan berkata, Tidak ada salahnya memberitahu semua senior. Alasan mengapa saya tidak menyebutkan istana naga adalah Karena tidak ada harta karun di istana naga. Sebaliknya, Ada Megalosaurus yang menjaga tengkorak istana naga. Kaisar Megalosaurus di istana naga. Saya ingin tahu apakah semua orang puas dengan penjelasan ini. Mendengar kata-kata Luan, Semua orang terkejut. Tapi mereka mengangguk sedikit. Memang sangat masuk akal. Istana naga setinggi 70 ribu kaki dapat menampung Megalosaurus. Megalosaurus yang menjaga harta karun Kaisar Megalosaurus. Mereka juga menghadapi situasi seperti itu di gudang harta karun ras lain. Terlebih lagi, Luan mengatakannya secara langsung sehingga pada dasarnya tidak ada waktu untuk berpikir. Sekarang giliranmu. Luan memandang Su Kaming dan berkata, Dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Apakah kamu mengarangnya? Su Kaming mengerutkan kening dan menatap Luan. Semua orang yang hadir menatapnya. Huang Ding membuka mulutnya dan berkata kepada Su Kaming, Master Sekte Su, sumber informasi ini memang sangat penting. Apakah Sekte Guangyu bersedia ikut perang ini atau tidak? Kita harus mencari tahu akar permasalahannya. Setelah itu semuanya, semua orang khawatir kalau Sekte Guangyu berada di pihak musuh. Kata-kata Huang Ding membuat ekspresi Su Kaming semakin serius. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia punya hubungan keluarga dengan naga. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, Aku punya kesepakatan dengan suku hantu neter dari wilayah Laut Selatan Ekstrim. Mereka memberi tahuku. Suku hantu neter. Semua orang yang hadir tahu tentang suku hantu neter dan terkejut. Tatapan Luan menjadi dingin. Dia merasa Su Kaming tidak mengatakan yang sebenarnya, Tetapi fakta bahwa Su Kaming terkait dengan suku hantu neter tampaknya benar. Sekte Guangyu ku memang pernah membuat kesepakatan dengan para naga di masa lalu. Namun, jika menyangkut masalah prinsip, Bagaimana kita bisa berpihak pada musuh dan menjadi musuh ras kita sendiri? Su Kaming berkata dengan keras. Master Sekte Huang, kamu terlalu banyak berpikir. Karena Luan telah membuktikan keberadaan tulang naga Kaisar Megalosaurus, Saya tentu saja bersedia bergabung dalam perang ini. Huang Ding tersenyum saat mendengar ini. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia disela lagi. Namun, aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Su Kaming menoleh untuk melihat Luan lagi. Namun, tatapannya dengan cepat beralih dan akhirnya tertuju pada gadis di samping Luan. Dia mencibir dan berkata, Saya lebih tertarik. Siapa gadis yang kuat ini? 2325 Begitu dia mengatakan ini, Tubuh semua orang gemetar dan mereka segera melihat ke arah wanita di samping Luan. Dia mengenakan topi kerudung. Sejak dia tiba sampai sekarang, dia tidak mengucapkan sepatah katapun, juga tidak mengungkapkan pendapat apapun. Dia hanya duduk diam di sana dan memandang semua orang seolah sedang menonton pertunjukan. Mustahil bagi semua orang untuk tidak penasaran dengan guru surgawi tingkat 9 yang tiba-tiba muncul. Faktanya, bahkan selama perdebatan, semua orang memandang wanita ini dari waktu ke waktu dan banyak menebak tentang identitasnya. Setelah memastikan bahwa wanita ini adalah manusia, semua orang menduga bahwa dia adalah anggota klan Hachiko. Dengan kata lain, dia adalah anggota klan Fu dan datang untuk melindungi Luan. Karena dugaan tersebut, bahkan Su Kaming pun sangat sopan saat mengucapkan kata-kata tersebut tadi, tanpa ada niat untuk memprovokasi. Namun, alis Luan berkerut. Yu Erong di sini hanya untuk melindunginya. Dia tidak bisa membiarkan identitas Yu Erong terungkap, jadi dia tidak menunggu Yu Erong berbicara dan berkata langsung, dia adalah temanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah datang ke sini dan mendengar begitu banyak, itu ada hubungannya dengan semua orang di sini. Bagaimana bisa itu tidak ada hubungannya denganmu? Suara Su Kaming jauh lebih lembut dari sebelumnya. Dia memandang wanita itu dan berkata dengan sopan, apakah kamu anggota klan Hachiko? Tubuh semua orang gemetar. Mereka tidak menyangka Su Kaming berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, mereka langsung menatap wanita itu. Mata Luan bergetar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yu Erong membuka mulutnya. Saya bukan anggota klan Hachiko. Suara Yu Erong sangat malas. Di balik topi cadar, dia menopang wajahnya dengan tangan kirinya dan berkata, kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Kalau tidak, aku akan marah. Semua orang kaget saat mendengar ini. Bukan anggota klan Hachiko. Dari perkataan wanita ini, bukan hanya dia bukan anggota klan Hachiko, dia bahkan mungkin memiliki dendam dengan klan Hachiko. Harus diketahui bahwa anggota klan Hachiko sangat sombong dan pasti tidak akan berbohong kepada mereka. Jika wanita ini bukan anggota klan Hachiko, lalu siapa dia? Ekspresi Su Kaming menjadi lebih dingin. Suaranya juga menjadi dingin ketika dia bertanya, siapa wanita itu? Kenapa aku harus memberitahumu? Yue Rong bahkan tidak melihat ke arah Su Kaming. Sebaliknya, dia memainkan perhiasan indah di pergelangan tangannya dan dengan malas berkata, kalian boleh bicara. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mendengar kata-kata wanita ini dan melihat sikapnya, tidak hanya mata Su Kaming menjadi dingin, tetapi bahkan wajah semua guru surgawi tingkat 9 yang hadir dipenuhi dengan ketidakpuasan. Harus mereka akui bahwa wanita ini sangat menarik dan membuat mereka bahagia. Namun, dia bukan anggota klan Hachiko dan memiliki sikap yang ceroboh. Ini bukan lagi masalah bagi Su Kaming, melainkan dia meremehkan semua orang yang hadir. Mata Su Kaming menjadi dingin. Karena dia bukan anggota klan Hachiko dan merupakan teman Luan, dia adalah musuhnya. Karena dia adalah musuh, tidak banyak yang bisa dikatakan. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Saat ras asing menyerbu perbatasan kita, semua orang di dunia mempunyai tanggung jawab untuk bertahan melawan mereka. Nona sebenarnya ingin menghindari hal ini. Su Kaming berkata dengan dingin. Atau mungkinkah Nona mempunyai rahasia yang tak terkatakan? Apakah Anda takut kami akan mengetahuinya? Mendengar ini, mata Luan menjadi dingin. Sekian lama berinteraksi dengan masyarakat Temi, ia mengetahui banyak hal tentang masa lalu masyarakat Temi. Orang Temi tidak hanya diusir oleh klan Hachiko, tapi juga diburu oleh semua orang di dunia. Mereka dikenal, vulgar, dan dihukum mati oleh semua orang. Orang Temi sudah beruntung bisa bertahan hidup. Bahkan Luan hanya bisa tertawa dingin di dalam hatinya ketika dia berpikir bahwa orang Temi akan membantu manusia bertarung. Mengapa Master Sekte Su tidak bertindak begitu murah hati sekarang? Mengapa kamu begitu bertanggung jawab? Luan bertanya langsung. Su Kaming tiba-tiba berbalik untuk melihat Luan dan langsung memarahinya. Seolah-olah dia telah bertahan lama, dia berkata dengan keras, Luan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah anggota klan Hachiko, kamu berhak berbicara kepadaku seperti ini. Jika bukan karena Tuan Muda Klan Fu yang melindungi Anda, apakah Anda dapat bertahan sampai sekarang? Berapa banyak wanita di sekitar Anda? Satu demi satu, mengandalkan perempuan untuk bertahan hidup. Apakah kamu laki-laki? Angin dingin kembali bertiup. Semua orang memandang Su Kaming dengan kaget. Mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang berarti mereka sudah benar-benar putus asa. Sekte Guangyu telah menyatakan perang terhadap aliansi APS. Mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri, jadi tidak perlu melindungi wajah mereka di permukaan. Lu An memandang Su Kaming dan tidak membantah. Karena dari situasi saat ini, memang demikian. Dia tidak punya hak untuk membantah. Namun, Yue Rong sangat tidak senang. Jadi bagaimana kalau aku seorang wanita? Saya dapat membantu siapapun yang saya inginkan. Tidak bisakah? Yue Rong meletakkan pergelangan tangannya dan duduk di kursi. Dia akhirnya memandang Su Kaming dan berkata dengan ringan, bahkan jika pria sepertimu memohon bantuanku, aku tidak akan membantu. Saat dia mengatakan itu, Yue Rong benar-benar mengungkapkan senyuman menawan. Bahkan melalui tabir, semua orang bisa melihat keindahan buram ini. Seketika, hati semua pria dan wanita yang hadir berdesir. Yue Rong memandang Lu An dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, aku menyukai pria besar, bukan pria kecil. Semua orang tercengang dan memandang wanita ini dengan kaget. Mereka tidak menyangka wanita ini akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan 31 Sekte dan Lusinan Master Surgawi tingkat 9. Tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, tidak ada yang tahu arti sebenarnya dari kalimat ini. Dia benar-benar mengejek Su Kaming. Wajah Su Kaming tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia mengeluarkan suara dari selas-sela giginya dan berkata, Apa? Yang? Kamu? Katakan? Apa? Anda masih belum yakin? Yue Rong tidak peduli sama sekali. Dia mengalihkan pandangan dari ekspresi terkejut Lu An dan memandang Su Kaming dan berkata, Wanita ini telah melihat banyak orang. Hal semacam ini dapat dilihat dengan satu pandangan. Jika kamu masih tidak yakin, kamu bisa melepas celanamu dan membandingkan. Meneguk Semua orang yang hadir benar-benar tercengang dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan jika banyak dari mereka telah hidup lebih dari seribu tahun dan mengalami banyak hal, mereka belum pernah melihat wanita gagah berani yang bisa mengatakan kata-kata seperti itu di depan semua sekte. Bahkan Wang Hong dari seribu cahaya sekte tercengang. Wajahnya memerah. Wajah Su Kaming menjadi semakin jelek. Itu adalah tingkat keburukan yang tidak terlihat. Kejadian sebelumnya dan keluhannya saat ini membuatnya meledak. Dia benar-benar meledak. Ledakan. Sosok Su Kaming segera bergegas keluar. Kecepatannya hampir sepenuhnya terlepas. Kekuatan mengerikan segera menyebar ke seluruh gunung Sein dan langsung menuju ke wanita itu. Adegan ini menyebabkan tubuh semua orang gemetar hebat. Orang harus tahu bahwa Lu An berada tepat di samping wanita ini. Jika Su Kaming menyerang seperti ini, Lu An pasti akan terpengaruh juga. Jika Lu An mati di depan 31 sekte, tidak ada yang mampu menanggung akibatnya. Segera, semua guru surgawi tingkat 9 bangkit dan bergegas menuju Lu An. Namun, masalahnya adalah kekuatan Lu An terlalu lemah. Kekuatan guru surgawi tingkat 9 terlalu kuat. Begitu banyak orang bergegas, kekuatan saja sudah cukup untuk menekan Lu An sampai mati. Terlebih lagi, bahkan guru surgawi tingkat 9 yang paling dekat dengan Lu An tidak dapat membawa Lu An pergi. Akselerasi yang tiba-tiba seperti itu tidak berbeda dengan serangan terhadap Lu An. Itu akan langsung menghancurkan tubuh Lu An menjadi berkeping-keping dan dia pasti akan mati. Dengan kata lain, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan situasi saat ini, dan itu adalah menghentikan Su Kaming sebelum serangan mencapai Lu An. Namun, serangan Su Kaming terlalu mendadak. Selain itu, setiap orang sangat dekat satu sama lain. Bahkan Wang Yang Cheng tidak akan bisa bereaksi tepat waktu untuk memblokir Su Kaming. Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Lu An, dan itu adalah Yu Erong. Menghadapi serangan mendadak Su Kaming, mata menggoda Yu Erong tidak menunjukkan rasa takut, hanya niat membunuh. Dia berdiri dan tiba sepuluh kaki di depan Lu An. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju ke arah Su Kaming. Waktunya terlalu sedikit. Meskipun Su Kaming tidak dapat menggunakan seni surga atau racun apapun, kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Dia meninju Yu Erong dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Dalam sekejap, Gunung Su Chi meledak, dan pegunungan setinggi 70 ribu kaki hancur seketika. Tidak hanya Gunung Su Chi, bahkan pegunungan di sekitarnya pun ikut meledak. Dampaknya melanda segala arah. Tidak ada satupun pegunungan dalam jarak 100 ribu kaki yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, yang benar-benar mengejutkan semua Master Surgawi tingkat 9 adalah bahwa dalam konfrontasi kekuatan murni ini, Su Kaming benar-benar terlempar dengan satu pukulan. Dan wanita ini, berdiri di posisi aslinya tanpa mundur sama sekali. 2326. Gemuruh. Suara gunung runtuh dan meledak terdengar. Lu An, yang berada di belakang Yu Erong, hanya mendengar suara keras. Dia melihat gunung di bawah kakinya dan di sekelilingnya meledak. Yu Erong tiba-tiba berdiri di depannya dan Su Kaming, yang telah mundur ke tengah kerumunan. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa menebaknya. Dampak yang kuat memaksa Guru Surgawi tingkat 9 di sekitarnya untuk mundur beberapa langkah. Untungnya, itu murni benturan kekuatan fisik. Kekuatannya tertahan dan tidak bocor terlalu banyak. Meski begitu, semua Guru Surgawi tingkat 9 mengerutkan kening dan memandang wanita di depan Lu An dengan serius. Wanita ini, sangat kuat. Tinju kiri wanita itu memukul mundur tinju kanan Su Kaming. Dia bahkan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ruang di belakangnya agar dampaknya tidak sampai ke Lu An. Tidak hanya itu, dari cara dia memukul dan kondisi tubuhnya, terlihat jelas dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, dia melakukannya dengan mudah. Ini sangat kontras dengan pukulan Su Kaming. Bahkan Su Kaming, yang telah mundur ke sisinya sendiri, tampak terkejut di wajahnya. Wakil Master Sekte di belakangnya baru saja memblokir tubuhnya yang mundur ketika lengan kanannya mati rasa. Dia hampir kehilangan akal sehatnya dan hanya bisa gemetar sedikit. Meskipun gemetarnya tersembunyi di balik lengan bajunya yang longgar dan sulit dideteksi karena penyembunyian yang disengaja oleh Su Kaming, masih ada beberapa orang yang menyadarinya. Salah satunya adalah Wang Yang Cheng. Dia berbalik untuk melihat Yue Rong. Matanya tidak hanya serius, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah benturan tinju, seluruh tempat menjadi sunyi. Hanya suara bongkahan batu yang menghantam lembah yang terdengar. Yue Rong tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan ke arah Luan. Dia tahu Luan baik-baik saja. Dia tersenyum menawan dan berkata, Bagaimana? Apakah saya kuat? Luan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia bersyukur Yue Rong telah menyelamatkannya. Dia mengatakan apa yang ada di hatinya, kuat. Saudari. Semua orang kembali tercengang. Bagaimana Luan bisa punya saudara perempuan? Atau itu hanya nama panggilan yang ambigu? Yue Rong tidak lagi menggoda Luan. Dia menoleh ke Su Kuming. Tatapannya langsung berubah dari menawan menjadi mengancam. Dia berkata dengan tenang, Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyerangnya lagi, aku akan membunuhmu. Kerutan didahi Su Kuming semakin dalam. Dia memandang wanita bertopi kerudung dan mengertakkan gigi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yue Rong tidak melihat ke arah Su Kuming lagi. Dia mengalihkan pandangannya karena kesal. Gunung Su Chi telah lenyap sepenuhnya, dan semua orang berdiri di udara. Yue Rong berkata dengan malas, Kamu dapat terus mengobrol. Semua orang menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar ini. Memang masih banyak hal yang belum dilakukan. Setelah Yue Rong menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan kepribadian yang unik, tidak ada lagi yang mempertanyakan identitasnya, dan tidak ada yang mencoba memujuknya untuk bergabung dalam pertempuran. Master Sekte Pemakan Surga, Moche, berkata dengan suara yang dalam, Sekarang kita telah bertarung, inilah waktunya bagi semua orang untuk tenang dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kali ini, 31 sekte telah bergabung untuk melawan musuh asing. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama 10 ribu tahun terakhir. Misalnya cara konter, cara bertarung, cara bertarung bersama, semua itu perlu dibicarakan secepatnya. Bagaimana menurut kalian semua? Setelah mengkonfirmasi kerja sama semua sekte, menjadi lebih mudah untuk membuat keputusan spesifik. Bagaimanapun, semua orang yang hadir sangatlah cerdas. Segera, setiap orang mengutarakan pendapatnya masing-masing dan mengemukakan banyak ide. Jika kita harus bekerja sama, akan sangat merepotkan jika 31 sekte harus duduk dan mendiskusikan semuanya bersama. Bahkan jika setiap sekte mengirimkan satu perwakilan, termasuk Ice Fire Union, akan ada 32 orang. Jika setiap orang mengucapkan satu kalimat, maka akan memakan banyak waktu. Jadi, saya sarankan agar tiap kubu mengirimkan satu wakilnya. Perwakilannya akan ditentukan oleh kubu itu sendiri. Kata Guru Surgawi tingkat 9. Semua orang mengangguk. Memang lebih baik jika tujuh orang berdiskusi daripada 32 orang. Namun, tujuh perwakilan tidak diragukan lagi adalah komandan tertinggi dalam pertempuran normal. Jika setiap kubu selalu memiliki satu perwakilan, besar kemungkinan kehadiran sekte lain di kubu yang sama akan melemah. Saya menyarankan agar perwakilan yang dikirim oleh masing-masing kubu tidak tetap. Setiap sekte bisa bergiliran menjadi wakilnya. Wakil pemimpin sekte lainnya berkata, dengan cara ini, kita dapat memastikan keseimbangan dan keseimbangan, dan bersikap adil terhadap semua sekte. Master sekte pemakan surga, Moche, juga setuju dan berkata, bagaimana perwakilan dari setiap kubu bergilir dan seberapa sering mereka bergilir akan ditentukan oleh masing-masing kubu. Namun, sebaiknya perwakilan masing-masing kubu tetap bersama dalam waktu yang lama agar bisa menangani segala macam urusan yang mendesak. Tidak masalah apakah perwakilannya adalah Master Sekte atau Master Sekte, tetapi keputusan yang dibuat oleh perwakilan tersebut harus dilakukan oleh kubu dan sekte. Hati semua orang tenggelam. Sejujurnya, rasanya tidak enak menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Namun, mereka tidak mengatakan apapun saat memikirkan kemungkinan rotasi. Bagaimanapun, mereka hanya dapat menggunakan metode khusus pada waktu-waktu tertentu. Pada saat ini, Huang Ding tiba-tiba berkata dengan lantang kepada semua orang, saya pribadi menyarankan agar tujuh perwakilan dari tujuh kubu juga dapat memilih pengambil keputusan tertinggi. Toh, keputusan ketujuh orang itu kemungkinan besar akan terpecah. Pada saat kritis ini, keputusan harus diambil secepatnya. Begitu ini dikatakan, semua orang mengerutkan kening dan memandang Huang Ding satu demi satu. Pengambil keputusan tertinggi Apa perbedaan antara ini dan menjadi penguasa dari 31 sekte? Bahkan jika ada kemungkinan ketujuh orang itu akan terpecah, dan bahkan jika 31 sekte telah bergabung, kepercayaan satu sama lain jelas tidak cukup untuk mendukung apa yang disebut pengambil keputusan tertinggi. Mungkin ada posisi seperti itu di masa depan, tapi yang pasti tidak sekarang. Master sekte Huang, kata Moche langsung. Mari kita bicarakan ini nanti. Segera, sebagian besar orang yang hadir mengangguk. Melihat ini, Huang Ding mengerutkan kening, tapi dia hanya bisa melepaskannya. Mengenai cara mendistribusikan pertempuran, saya menyarankan agar Kam dan sekte mengambil alih. Moche memandang semua orang dan melanjutkan, tidak peduli apa, jika binatang mistis ingin menyerang benua, mereka pasti akan masuk melalui wilayah pesisir. Kita bisa mendistribusikan wilayah pesisir secara merata ke setiap kubu dan sekte. Dengan cara ini, tanggung jawab masing-masing kubu dan sekte akan menjadi jelas, sehingga memudahkan pertarungan. Siapapun yang menempatkan binatang mistik di daerahnya akan bertanggung jawab. Semua orang mengangguk setuju, tetapi Su Chen memikirkannya dan berkata, namun, naga berada di wilayah Laut Selatan kedua, dan ras teratas berada di wilayah Laut Paling Selatan. Wilayah Laut Paling Selatan memiliki formasi susunan berskala besar, jadi tekanan di selatan pasti akan jauh lebih besar daripada di utara. Memang benar, jadi pembagian wilayah secara spesifik perlu didiskusikan oleh berbagai sekte. Moche mengangguk dan berkata, namun, masalah ini perlu dilakukan sesegera mungkin. Tidak ada yang tahu kapan monster mistis itu akan melancarkan serangan skala penuh. Begitu monster mistis itu bergerak sebelum kita bisa bertahan melawan mereka, maka itu akan terjadi. Terlalu sulit untuk menemukan dan membunuh mereka. Bagaimana dengan ini, 31 sekte semuanya akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam distribusi wilayah pertempuran. Chen Kuang, Wakil Ketua Sekte Yin Yang Ilahi, berkata, keputusan lain akan dibuat oleh perwakilan masing-masing kubu. Bagaimana menurut Anda? Semua orang memandang Chen Kuang. Mereka semua tahu bahwa Wang Yang Cheng tidak mengelola Sekte Ilahi Yin Yang. Tiga wakil master sekte adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi, kata-kata mereka memiliki banyak bobot. Semua orang mengangguk setuju. Bagaimanapun, mereka tidak merasa yakin untuk membiarkan perwakilan sekte lain memutuskan pembagian wilayah pertempuran. Karena tidak ada seorangpun yang memiliki pendapat mengenai kedua masalah ini, kami akan membiarkan perwakilan masing-masing sekte mendiskusikan detailnya. Moche melanjutkan, kita tidak boleh menunda. Semuanya, kembalilah dan bersiap mengirim perwakilan. Soal lokasi markas, apakah Anda punya pendapat? Litang berkata, untuk mencegah binatang mistis menggunakan ilusi mereka untuk memata-mata kita, markas besarnya harus berada di area yang luas. Pada saat yang sama, markas besarnya harus berada di tengah delapan benua kuno. Semua orang mengangguk setuju. Namun, pusat dari delapan benua kuno seharusnya adalah empat kerajaan besar. Adapun pusat dari empat kerajaan besar, mereka tidak berani mendekat. Klan Hachiko telah memperingatkan semua sekte bahwa siapapun yang berani memasuki pegunungan besar di pusat empat kerajaan besar akan dieksekusi, bahkan jika mereka baru saja memasuki pegunungan terluar. Bahkan sekte mereka akan menderita karenanya. Itu bukan lelucon. Suatu ketika, penatua inti sebuah sekte telah memasuki pegunungan. Bukan saja dia tidak pernah kembali, tetapi seluruh sekte berubah menjadi pertumpahan darah dalam semalam. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Saat ini, Huang Ding membuka mulutnya lagi, berteriak, Jika demikian, kami akan mendirikan markas besar di dataran Rong Seng Kekaisaran Yang Rong. Ini adalah dataran luas di segala arah. Kami akan mengusir semua pengembara. Mengusir para perantau terdengar kejam, tapi itu lebih langsung dan cocok untuk situasi saat ini. Itu lebih baik daripada membersihkan ibu kota kekaisaran atau kota-kota kekaisaran. Semua sekte mengangguk. Yang terpenting sekarang adalah membangun markas secepatnya. Hanya dengan begitu mereka dapat mengetahui detailnya. 2327 Setelah mengobrol sebentar, semua orang bersiap untuk pergi dan kembali ke sekte masing-masing untuk memutuskan perwakilannya. Sekte-sekte dalam aliansi juga harus duduk bersama untuk rapat. Luan dan empat master sekte sepakat bahwa mereka akan pergi ke sekte bulan bunga sesegera mungkin untuk membahas masalah ini. Setelah kesepakatan, orang-orang dari empat sekte segera pergi. Luan dan Yue Rong juga bersiap untuk pergi. Yue Rong tidak ingin membuat arah teleportasi di depan banyak orang. Bagaimanapun, itu akan memperlihatkan kekuatannya. Sekalipun orang-orang ini tidak mengetahui kekuatan orang Temi, mereka pasti akan curiga ketika melihat kekuatan aneh tersebut. Luan dan Yue Rong hendak terbang ke langit ketika sebuah suara datang dari belakang mereka. Saudara Lu. Mungkin hanya ada satu orang yang bisa menyebut Luan saudara. Luan segera berbalik dan melihat Wang Yang Cheng terbang. Tak lama kemudian, dia berdiri di depannya. Saudara Wang, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Saudara Wang. Saya ingin mengambil inisiatif untuk mengucapkan terima kasih, tetapi saya khawatir hal itu akan berdampak negatif pada sekte ilahi yin yang di depan banyak orang. Orang, oleh karena itu, saya ingin mengunjungi Anda hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Benar, Luan telah mengubah cara dia memanggil Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng telah membantunya berkali-kali. Terlebih lagi, hal itu selalu terjadi pada saat-saat kritis. Mustahil bagi Luan untuk tidak menghargai kesetiaan ini. Hai, mengapa kami bersikap begitu sopan? Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Yue Rong dan matanya berbinar. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya mengetahui nama pahlawan wanita ini? Luan tertegun dan menatap Wang Yang Cheng dengan kaget. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak ada di sini untuknya. Luan melihat kekejauhan dan melihat bahwa ketiga wakil master sekte dari sekte ilahi yin yang semuanya menutupi wajah mereka atau berbalik, seolah-olah mereka terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Yue Rong memandang pria jangkung di depannya. Dia tidak menyukai sikap orang ini, tapi dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia langsung berkata, Aku tidak memberitahumu. Wang Yang Cheng langsung mendapat sikap dingin. Para guru surgawi level 9 di sekitarnya yang belum pergi tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan ini. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani bersikap dingin terhadap Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng terlihat malu, tapi bagaimanapun juga, dia berkulit tebal, dan dengan cepat berkata, Saya baru saja melihat bahwa kekuatan pahlawan wanita itu luar biasa, dan bisa disebut sebagai model bagi wanita, saya tidak tahu. Kapan kita bisa bertarung? Mendengar ini, semua orang melebarkan mata dan menatap Wang Yang Cheng dengan kaget. Harus diketahui bahwa meskipun Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri, dia belum pernah menantang seorang wanita sebelumnya. Semua orang mengira dia terpikat oleh persona wanita ini. Semua pria yang hadir ingin memulai percakapan dengannya, tetapi mereka merasa ini bukan tempat yang tepat. Apalagi kekuatan wanita ini terlalu kuat dan mereka takut menimbulkan masalah. Yue Rong memandang pria di depannya dengan bingung. Dia juga berpikir bahwa pria ini ingin menggodanya, tetapi dia tidak menyangka pria ini ingin menjatuhkannya. Segera, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam, dan mau tak mau dia ingin menghajar pria di depannya. Salah paham, salah paham, Luan melihat wajah Yue Rong tidak terlihat bagus, jadi dia bergegas berdiri di antara mereka berdua dan menasihatinya. Ini adalah master sekte Wang Yang Cheng. Semua orang di sekte tahu bahwa dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Ketika dia melihat seseorang yang kuat, dia ingin menantang mereka. Kamu harus lebih toleran. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Mendengar kata-kata Luan, wajah Yue Rong sedikit melembut. Dia menatap Wang Yang Cheng dengan dingin, berbalik, dan terbang. Luan menghela napas lega, lalu menoleh ke Wang Yang Cheng dan berkata, Saudara Wang, saya permisi dulu. Begitu dia selesai berbicara, Luan segera terbang mengejar sosok Yue Rong. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Setelah Luan dan Yue Rong kembali, Luan segera menceritakan kepada mereka semua yang terjadi dalam pertemuan itu. Kali ini, Luan tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, itu bukanlah kultivasinya. Apapun bisa mempengaruhi penilaian Liu Yi. Ketika gadis-gadis itu mendengar bahwa Luan dipermalukan di depan semua orang, mereka merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk hati mereka, terutama Liu Yi. Tidak peduli bagaimana hal itu akan mempengaruhi persatuan es dan api, jika dia ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Namun, tidak diragukan lagi, apa yang dilakukan Luan adalah cara terbaik untuk menghindari banyak masalah. Sekarang 31 sekte dan persatuan es dan api semuanya telah bersatu dan berada di pihak yang sama, kita tidak perlu bersembunyi di sini lagi, kata Liu Yi segera. Setiap orang dapat kembali ke benua itu dan melakukan hal-hal seperti sebelumnya. Semua orang mengangguk. Saat ini, Liu Yi menoleh ke Yue Rong dan berkata dengan serius, Nona Yue Rong, terima kasih telah melindungi kami. Kali ini, krisis telah teratasi, namun masih berbahaya. Tidak peduli apakah itu sekte cahaya segudang atau naga, mereka bisa menyerang kita secara tiba-tiba. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali ke suku Temi. Mendengar ini, Yue Rong memandang Luan dan berkata dengan malas, aku akan mendengarkannya. Luan tercengang. Melihat Yue Rong dan semua orang melihatnya, dia memikirkannya dan berkata dengan getir kepada Yue Rong, bukankah ini terlalu merepotkanmu? Ini merepotkan. Yue Rong tidak menghindarinya dan berkata, aku bisa bersenang-senang di Pulau Pesona Surgawi, tapi aku tidak bisa melakukan apapun di sini. Tahukah Sobat Temi, jika kita tidak bersenang-senang maka tubuh kita akan mendapat masalah yang besar. Ini, wajah Luan memerah. Meskipun dia sudah menikah, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Yue Rong. Dia berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menemukan seseorang? Aku mempunyai standar yang tinggi. Dari dulu hingga sekarang, hanya tiga orang yang pernah menyentuh tubuhku. Kamu harusnya mengetahuinya dengan baik, kata Yue Rong. Yue Rong berkata, tapi, aku menyukai semua orang di keluargamu. Jika ada orang di sini yang bisa meluangkan waktu untuk menemaniku, aku akan dengan senang hati tinggal di sini. Segera, tujuh wanita dari klan Lu tersipu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang introvert. Bahkan orang yang paling ceria pun tidak tahan dengan sikap Yue Rong. Meskipun Yue Rong menawan, mereka semua wanita. Namun, ketiga istri Luan pasti tidak akan setuju untuk menemani Yue Rong. Aku akan lebih sering menemanimu. Wajah Liu Yi menjadi lebih merah, tapi dia tetap berkata. Yue Rong memutar matanya ke arah Liu Yi dan berkata, ada banyak hal yang harus kamu lakukan setiap hari. Bahkan jika kamu menemaniku untuk waktu yang lama, aku khawatir itu tidak akan sampai satu jam. Jika ada keadaan darurat, anda harus segera pergi. Saya tidak ingin diganggu. Kalau begitu aku akan menemanimu. Si cantik yang tiba-tiba berkata. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut dan segera menoleh untuk melihat kecantikan yang aku tidak ada pekerjaan apapun. Aku bisa menemanimu. Si cantik yang berkata lagi. Semua orang melihat temperamen dingin beauty yang sejujurnya, Yue Rong paling mengagumi kecantikan yang dan kecantikan yang di antara tujuh wanita. Tidak hanya mereka berdua sangat cantik, melebihi lima wanita lainnya, tapi temperamen mereka juga tak tertandingi. Jika si cantik yang bersedia menemaninya, itu akan menjadi hal yang sangat nyaman. Bahkan memandangnya pun akan menyenangkan mata. Tidak, Luan mengerutkan kening dan segera menghentikannya. Ini kedengarannya seperti menjual istrinya. Bahkan jika Yue Rong adalah seorang wanita, Luan masih belum bisa melupakan ini. Istrimu sudah setuju. Apalagi yang harus kamu tolak. Yue Rong berkata dengan sedih, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Saya berjanji, jika dia tidak bersedia, saya pasti tidak akan memaksanya. Jika ada kebutuhan, saya akan kembali ke Pulau Pesona Surgawi dan membiarkan dia menemani saya mengobrol dari hati ke hati. Apakah itu tidak apa-apa? Luan mengerutkan kening. Menurut kata-kata Yue Rong, masih ada kemungkinan berhubungan seks. Dia secara pribadi pernah melihat Yin Lin dan Yue Rong bersama. Meski hanya sekilas, namun hal itu masih terpatri dalam benaknya. Saat dia hendak menolak lagi, si cantik yang angkat bicara. Menguasai, si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan lembut, awalnya saya tidak melakukan apa-apa. Saya menemui hambatan dalam kultifasi saya. Mungkin Nona Yue Rong bisa memberi saya beberapa petunjuk. Mendengar ini, Luan memandang istrinya dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Melihat penampilan Luan, si cantik yang tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan, saya tidak diperlakukan salah seperti yang Anda kira. Selama ini, Nona Yue Rong dan saya merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Tidak apa-apa jika hanya menemani dia dan ngobrol. Melihat mata si cantik yang yang jernih dan cerah serta merasakan aura si cantik yang, sepertinya dia tidak berbohong. Setelah sekian lama, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, jangan memaksakan dirimu untukku atau orang lain. Lakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Ini perintah. Mendengar hal itu, ketujuh wanita itu terkejut. Semua orang tahu bahwa si cantik yang telah mengorbankan rasa ilahinya. Dengan cara ini, si cantik yang pasti tidak akan membangkang. Si cantik yang tersenyum dan berkata, Baik, guru. Luan menoleh untuk melihat Yue Rong dan berkata, Kami berteman. Ini adalah dunia sekuler manusia biasa. Kamu harus menahan diri. Aku tahu. Yue Rong melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, saya juga akan mendengarkan perintah Anda, oke? Luan menarik nafas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. 2.328 Dengan sangat cepat, semua orang kembali ke permukaan dan tiba di gedung kantor penguasa kota. Mereka kembali ke kantor masing-masing untuk mendiskusikan masalah ini dengan orang lain. Saya pribadi akan membahas soal alokasi wilayah. Liu Yi memandang semua orang dan berkata dengan serius, Adapun perwakilan dari berbagai sekte, saya berspekulasi bahwa beberapa sekte akan secara langsung membiarkan master sekte dan master sekte bertanggung jawab, sementara beberapa akan membiarkan wakil master sekte dan wakil master sekte menjadi bertanggung jawab. Saya tidak akan memimpin, dan suami saya juga tidak akan memimpin. Jadi, orang tersebut harus dipilih dari keluarga. Tugas terpenting Yao adalah berkultivasi. Kakak Yang dan nona Yue Rong akan bersama. Liu Yi memandangi empat gadis yang tersisa dan berkata, Saya sedang bersiap untuk membubarkan pulau es dan pulau api. Tidak cocok untuk kompetisi internal untuk bergabung menjadi satu selama masa perang ini. Jadi, siapa di antara kalian berempat yang ingin melakukannya? Bertanggung jawab. Liu Lan, Yang Mu, Kong Yan, dan Suanger saling berpandangan. Masalah ini terlalu mendadak, dan mereka tidak dapat mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh perwakilan tersebut. Bukannya mereka ingin mundur, tapi mereka khawatir mereka tidak akan melakukannya dengan baik dan akan menyeret Ice Fire Alliance ke bawah. Melihat keempat gadis itu ragu-ragu, Liu Yi tahu bahwa sulit mengambil keputusan dalam waktu singkat. Namun, masalah ini mendesak dan tidak bisa ditunda. Tidak banyak waktu untuk pelatihan juga. Liu Yi merenung sejenak dan berkata, Suanger telah menjadi utusan diplomatik begitu lama, dan sangat akrab dalam berkomunikasi dengan sekte lain. Para pemimpin lain juga mengenal Anda, jadi tidak nyaman untuk mengganti perwakilan pada saat terakhir. Menit. Perwakilan tersebut mungkin perlu menghabiskan waktu lama di markas aliansi sekte, jadi Anda tidak perlu pergi. Adik perempuan Yan bisa banyak membantuku di sisiku. Adik perempuan Liu Lan memiliki kepribadian yang lugas, dan tidak cocok untuk pekerjaan ini. Setelah Pulau Es dan Pulau Api bergabung menjadi satu, Anda akan menjadi komandan tertinggi. Setelah mengatakan itu, Liu Yi akhirnya melihat ke arah yang mudan berkata dengan serius, Adik perempuanmu, kamu paling cocok menjadi perwakilan dari aliansi APS. Kamu bertanggung jawab penuh atas aliansi APS. Apakah kamu bersedia? Pergi. Yangmu terkejut, dia tidak menyangka posisi penting seperti itu akan jatuh padanya. Apa yang dikatakan Liu Yi benar, tetapi ada satu hal yang tidak dia katakan, dan itu adalah bahwa Yangmu adalah guru surgawi tingkat delapan. Tidak peduli betapa lemahnya aliansi APS, mereka tidak dapat mengirim guru surgawi tingkat ketujuh untuk menjadi wakilnya. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Yangmu, penguasa kota Danau Ungu dan penguasa Pulau-Pulau Es, dia sudah memiliki pengalaman yang kaya dalam pengambilan keputusan. Bagaimanapun, dia adalah putri kecantikan Yang, dan kecerdasan yang dia tunjukkan sekarang tidak terlalu jauh dari kecerdasan ibunya. Jangan khawatir, meskipun aku harus menghabiskan sebagian besar waktuku di markas besar aliansi, aku masih punya waktu untuk kembali. Liu Yi tersenyum dan menoleh ke arah Luan, berkata, orang ini sedang berkultivasi atau khawatir di luar. Saya berjanji bahwa ketika dia ada waktu luang setiap hari, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda sehingga Anda dapat kembali. Mendengar ini, wajah Yangmu, yang seindah air jernih, tiba-tiba memerah, tapi dia segera menganggup dan berkata, oke, saya akan menjadi wakilnya. Liu Yi tersenyum dan berkata, saya sangat lega bahwa Anda adalah wakilnya. Terlebih lagi, saya tidak akan membiarkan Anda bertarung sendirian. Anda dapat memilih siapapun yang Anda inginkan dari aliansi. Ada juga Little Blue yang telah melayani Anda. Dengan dia di sisimu, kamu akan jauh lebih bahagia. En, Yangmu menganggup dan berkata, saya akan mempersiapkannya secepat mungkin. Master Sekte Li mengatakan bahwa kita harus menemuinya sesegera mungkin setelah kita menyelesaikan urusan kita sendiri. Kita akan mendiskusikan perwakilan dari kam kita bersama-sama, kata Lu An. Oke, Liu Yi berdiri dan berkata, ayo pergi sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sekte Bulan Bunga. Formasi teleportasi diaktifkan. Lu An dan Liu Yi langsung muncul di tengah markas, yang berada di luar aula besar Master Sekte. Namun, Li Tang tidak berada di aula besar, melainkan di ruang belajar. Orang-orang yang telah menunggu mereka segera membawa mereka menuju ruang belajar. Ketika mereka memasuki ruang belajar, hanya Master Sekte Li Tang dan Master Sekte Yan Si yang ada di sana. Mereka saling menyapa dan duduk. Tuan Persatuan Lu. Sebagai tuan rumah, Li Tang mengambil inisiatif untuk berkata, saya tidak bisa berbicara mewakili Ketua Serikat Lu pada pertemuan Sekte hari ini. Mohon maafkan saya. Saya juga. Yan Si juga berkata, maafkan saya, Union Master Lu. Luan tersenyum dan berkata, Master Sekte, kalian berdua terlalu khawatir. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Kita semua adalah sekutu. Hubungan kita sama seperti sebelumnya. Tidak akan berubah. Mendengar kata-kata Luan, Li Tang dan Yan Si merasa lega. Bagaimanapun, mereka bukanlah Wang Yang Cheng, dan Sekte mereka tidak sekuat Sekte Dewa Yin Yang. Pada saat itu, mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan kualifikasi untuk berbicara mewakili Luan. Tidak lama kemudian, Su Chen dan Yan Tian Xing juga tiba. Semua orang sudah akrab satu sama lain, jadi mereka tidak berbasa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. Kelima Sekte telah memilih perwakilan mereka. Bagaimanapun, setiap Sekte membutuhkan perwakilan untuk ditempatkan di markas besar aliansi Sekte. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain. Lagipula, banyak hal yang tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan wilayah kontrak. Hal ini memerlukan perwakilan dari kedua Sekte untuk duduk dan berdiskusi. Namun, dalam keputusan yang menyangkut seluruh benua, hanya perwakilan dari tujuh Sekte yang dapat berpartisipasi. Adapun pemilihan dan rotasi perwakilan, Sekte harus memutuskan secara internal. Tuan Persatuan Lu, Yan Tian Xing berkata, bolehkah saya bertanya apakah pahlawan wanita yang muncul hari ini akan membantu aliansi APS dalam perang? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya temanku. Aku tidak memenuhi syarat untuk memintanya melakukan apapun untukku. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini. Mendengar ini, mereka berempat mengangguk. Su Chen berkata, seperti ini, kami berlima akan mengirimkan perwakilan ke markas besar aliansi. Apapun dapat didiskusikan kapan saja. Posisi perwakilan Sekte itu penting, tetapi jika kita saling percaya dan tidak khawatir akan menyakiti Sekte satu sama lain, itu tidak terlalu penting. Itu benar. Yan Xi mengangguk dan berkata, sebelum kamu datang, Li Tang dan aku mendiskusikan masalah ini. Kami berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Karena kami mengenali satu sama lain maka kami bisa menjadi teman. Pada titik ini, kami secara alami saling percaya. Sekte Master Yan dan Sekte Master Su telah saling kenal selama bertahun-tahun. Kami telah mendengar bahwa Anda terbuka dan terbuka. Kalau tidak, kami tidak akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Sekte. Adapun Union Master Lu, tidak perlu menyebutkannya. Jika kami tidak mempercayainya, kami tidak akan membiarkan dia menjadi Union Master kami. Jadi, Yan Xi terdiam dan berkata, jika Anda tidak keberatan, kami akan mengikuti keputusan sebelumnya dan membiarkan perwakilan dari aliansi APS menjadi perwakilan dari Sekte. Tidak perlu melakukan rotasi. Begitu dia mengatakan ini, Luan dan Liu Yi terkejut. Bahkan Liu Yi tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mungkinkah ini menunjukkan kesetiaan? Apa yang terjadi di perjamuan Sekte membuat mereka berempat merasa bersalah atau khawatir, sehingga mereka berempat ingin mengambil inisiatif dalam keputusan ini. Tapi apapun alasannya, tidak ada keraguan bahwa masalah ini sangat bermanfaat bagi aliansi APS. Luan memandang Liu Yi dengan ragu-ragu, dan Liu Yi langsung berkata, karena kalian berempat sangat menghargai kami, kami pasti akan memikul tanggung jawab yang berat. Kami tidak akan pernah membiarkan Sekte dan kalian menderita kerugian. Mendengar perkataan Liu Yi, mereka berempat pun tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah pertemuan Sekte hari itu, semua Sekte bertindak sangat cepat. Lagipula, sejumlah kecil naga telah menyerbu, dan binatang aneh teratas bisa menyerang kapan saja. Bahkan jika binatang aneh ini mungkin sangat lambat, semua Sekte tidak berani bertaruh. Jika tidak, jika mereka tertinggal tepat waktu, akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Pada hari yang sama, Sekte terkuat datang ke dataran Rongshen untuk bersama-sama membangun markas besar Sekte mereka. Menurut desain bersama semua orang, markas besar ini memiliki total delapan bangunan, di mana bangunan terbesar terletak di tengah dan tujuh bangunan yang relatif lebih kecil mengelilinginya. Bangunan pusat pada dasarnya berbentuk kerucut, tetapi tidak serumit menaranya. Permukaannya terlihat sangat halus, sangat cocok untuk terbang langsung ke dalam gedung dari luar, tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bergerak di sekitar gedung. Bangunan pusat berdiameter sekitar 200 kaki, dan bangunan luar berdiameter sekitar 100 kaki. Ini adalah gedung terbesar yang digunakan untuk diskusi semua Sekte. Tujuh bangunan luar dibagi menjadi tujuh kam. Setiap bangunan dibangun secara pribadi oleh Guru Surgawi tingkat 9. Guru Surgawi atribut bumi dan Guru Surgawi atribut logam bekerja sama satu sama lain dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Dapat dikatakan bahwa kekerasan setiap bangunan telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Membangun delapan bangunan besar ini saja membutuhkan waktu sehari penuh bagi Guru Surgawi tingkat ke-9 ini. Salah satu bangunan dapat menahan beberapa serangan dari Guru Surgawi tingkat ke-9 sebelum dirusak, yang cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya bangunan tersebut. Tidak hanya itu, Sekte 6 Jalan juga secara pribadi mengatur arrai besar di luar markas, menyelimuti kedelapan bangunan tersebut. Arrai ini juga dibentuk oleh upaya bersama dari banyak Guru Surgawi tingkat ke-9, dan juga dapat memblokir banyak serangan dari Guru Surgawi tingkat ke-9, membuat markas menjadi lebih aman. Tentu saja, perwakilan yang ditempatkan di sini lebih aman. Kecuali persatuan APS, semuanya adalah Master Surgawi tingkat ke-9. Setidaknya ada 31 Guru Surgawi tingkat ke-9 di sini. Bahkan jika binatang aneh benar-benar menyerang, tidak perlu takut. 2.329. Pagi selanjutnya. Markas Besar Aliansi telah selesai dibangun di tengah dataran Rongmo. Orang-orang dari tujuh keluarga dan Sekte telah masuk. Pada saat ini, perwakilan dari 31 Sekte telah datang ke lantai atas pavilion pusat untuk membahas rencana besar tersebut. Hal terpenting untuk dibahas hari ini adalah pembagian wilayah Sekte di delapan benua kuno. Termasuk persatuan es dan api, seluruh 32 perwakilan hadir. Ini adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, mereka yang hadir pada dasarnya adalah pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte dari berbagai Sekte. Hanya Sekte seperti Sekte Ilahi Yin Yang, yang tidak memiliki strategi, yang akan mengirimkan wakil pemimpin Sekte mereka. Meski pavilionnya berbentuk kerucut, lantai atasnya masih sangat besar, dan hanya ada satu ruangan. Entah itu lantai atas atau sekitarnya, itu terbuat dari biji khusus. Cahaya dari luar bisa menyinari, tapi sulit memantulkan cahaya di dalam. Dengan kata lain, orang dapat melihat segala sesuatu di luar dengan jelas dari dalam, tetapi orang di luar tidak dapat melihat bagian dalam ruangan. 32 kursi ditempatkan di lantai paling atas, membentuk lingkaran besar. Ada meja persegi di samping setiap kursi. Memang tidak besar, tapi cukup besar untuk menampung dokumen mereka. Jarak antara setiap kursi dan meja sekitar satu sang. Tidak ada hiasan di tengah ring, sehingga orang bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Tidak ada karpet di bawah kaki mereka, melainkan batu halus dan keras. Di momen spesial ini, masyarakat kurang setuju menggunakan barang yang empuk dan nyaman. Jika tidak, orang akan merasa santai. Matahari bersinar terang. Semua perwakilan sekte telah tiba, duduk di kursi. Perwakilan dari persatuan es dan api adalah Liu Yi. Tempat duduknya diatur menurut kam. Persatuan es dan api adalah inti dari kam tersebut. Liu Yi adalah yang terlemah, jadi dia duduk di tengah. Master sekte dari sekte bunga bulan, sekte gunung berapi, dan sekte seribu bayangan datang. Hanya misti reinsek yang tidak melakukannya. Wakil guru mereka Yan Yue datang. Tiga master sekte dari sekte hujan berkabut adalah Yan Xi, wakil master Yan Yue, dan Yan Min. Yan Min tidak berpartisipasi dalam manajemen. Dia hanya fokus mengajar para tetua dan murid. Meskipun Yan Xi adalah yang terkuat, dia selalu mengandalkan sudut pandang Yan Yue. Apalagi mereka tumbuh bersama, jadi mereka saling percaya. Karena itu, dia mempercayai Yan Yue. Tidak hanya itu, dia juga menjadikan Yan Yue sebagai perwakilan dari misti reinsek. Dia tinggal di sini untuk membuat keputusan. Liu Yi dan Yan Yue telah berbicara beberapa kali. Mereka sangat menyukai satu sama lain. Namun, pembagian hari ini tidak sesederhana itu. Yang terpenting saat ini adalah pemekaran wilayah. Pemimpin sekte tanah besar, Huang Ding, adalah orang pertama yang berbicara. Dia berkata dengan lantang, mengenai cara membaginya, saya harap semua orang bisa mengutarakan pendapatnya dan mengambil keputusan dengan cepat. Semua orang mengangguk setuju. Pada saat itu, Chen Kuang, perwakilan dari sekte Ilahi Yin Yang dan wakil guru sekte, angkat bicara. Kita tidak bisa membagi wilayah berdasarkan luasnya saja. Kita harus mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Bagian utara benua pasti akan menderita serangan paling sedikit, sedangkan bagian selatan pasti akan menjadi yang paling ganas. Bagian timur dan barat juga tidak bisa dianggap remeh. Saya menyarankan agar kita membagi garis pantai menurut panjang garis pantainya, dengan pusat empat kerajaan. Semakin dekat ke selatan maka garis pantainya semakin pendek, dan semakin dekat ke utara maka garis pantainya semakin panjang. Bagaimana menurut kalian semua? Banyak orang mengangguk setelah mendengar ini. Faktanya, banyak orang berpikiran sama. Bagaimanapun, pembagian bunga seperti itu tidak diragukan lagi merupakan cara yang paling masuk akal. Namun, terdapat banyak kelemahan pada metode alokasi ini. Yang paling penting adalah divisi ini akan mencakup markas besar dan wilayah sumber daya banyak sekte. Adapun sekte lainnya, mereka akan berada di bawah manajemen sekte lainnya. Saya tidak setuju. Gao Ting, Master Sekte dari Sekte Sembilan Pedang, angkat bicara. Menghubungkan garis pantai ke pusat akan mencakup markas besar dan wilayah sumber daya dari banyak sekte berbeda. Ini pasti akan menimbulkan banyak masalah. Terlebih lagi, meskipun kita membaginya berdasarkan markas dan wilayah sumber daya, hal itu tetap akan menimbulkan kekacauan di antara tujuh faksi kita. Bahkan jika faksi kami tidak dapat maju atau mundur bersama, kami tidak percaya bahwa sekte lain tidak akan melakukan trik kotor di belakang kami. Banyak orang mengangguk lagi, ini adalah masalah terbesar dalam pemekaran wilayah ini. Semua orang telah menyadari hal ini selama diskusi kemarin. Jika faksi ingin bersatu, sebagian besar markas dan wilayah sumber daya akan diambil alih oleh faksi lain. Beberapa sekte terletak lebih dekat ke laut, jadi tidak peduli bagaimana mereka terpecah, akan sulit untuk mencapai hasil yang sempurna. Mereka hanya dapat memilih satu dari dua pilihan tersebut. Setelah itu, banyak perwakilan yang mendukung dua metode alokasi. Satu untuk faksi, sedangkan satu lagi untuk markas besar dan wilayah sumber daya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan setelah berdiskusi panjang, mereka tidak dapat mencapai konsensus. Liu Yi melihat diskusi orang-orang ini dan duduk dengan tenang di kursi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, Chen Kuang, perwakilan dari sekte yin yang ilahi, memandang Liu Yi. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana menurutmu, pemimpin aliansi Liu? Begitu dia mengatakan ini, semua perwakilan memandang Liu Yi. Sejujurnya, kebanyakan dari mereka meremehkan Liu Yi. Aliansi APS tidak hanya lemah, tetapi juga karena aliansi APS. Jika Luan datang ke sini hari ini, mereka akan lebih memperhatikan dan menghormatinya. Namun, mereka tidak tertarik pada Liu Yi. Namun, sejak Chen Kuang berbicara, semua orang masih harus memberikan muka. Mereka semua memandang Liu Yi. Sejak dia dipanggil, Liu Yi tentu saja tidak akan menolak. Dia berbicara dengan tenang dan lugas. Kita bisa berkompromi. Liu Yi melihat sekeliling dan berkata, sebagian besar markas besar dan wilayah sumber daya sekte berada jauh dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di pedalaman. Sekarang, hanya naga yang benar-benar memasuki daratan. Namun, jumlahnya tidak banyak, dan mereka tidak terlalu kuat. Lebih mudah bagi sekte untuk menghadapinya. Kita hanya perlu membagi garis pantai dan memberikan markas besar dan wilayah sumber daya kepada faksi terkait. Faksi lain bisa memilih area lain. Medan perang utama kita adalah garis pantai, bukan daerah pedalaman. Suara Liu Yi tidak cepat atau lambat. Itu sangat moderat, dan sangat nyaman untuk didengarkan. Mendengar gagasan Liu Yi, banyak perwakilan yang berpikir keras dan sedikit mengangguk. Bagaimana jika binatang mistis menyerang pedalaman? Pemimpin sekte Guangyu, Su Kuming berkata dengan dingin. Fraksi manapun yang gagal akan bertanggung jawab atas pembersihannya. Ini akan baik-baik saja selama semua orang tidak melalaikan tanggung jawab mereka. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depan seluruh umat manusia. Liu Yi berkata, jika banyak faksi gagal dan binatang mistis laut memasuki daratan, itu berarti garis pantai telah runtuh. Binatang mistis lebih kuat dari kita. Saya pikir semua orang tidak perlu lagi khawatir tentang kantor pusat dan wilayah sumber daya. Karena pada saat itu, bukan hanya warga sipil, bahkan kelangsungan hidup kita pun akan menjadi masalah. Itu benar. Yan Yue membuka mulutnya, suaranya sedikit dingin ketika dia berkata, jika benar-benar mencapai tahap itu, aliansi sekte harus berubah. Kita tidak akan berjuang untuk diri kita sendiri seperti sekarang. Semua orang terdiam. Itu adalah kebenarannya. Pada saat itu, semua wilayah sumber daya akan direbut oleh binatang mistis. Mereka harus mengakui bahwa ide Liu Yi memang yang terbaik. Karena kamu sudah memikirkannya, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Pemimpin sekte Wang Guang Wang Hong bertanya. Perkataan orang rendahan tidak terlalu berpengaruh. Liu Yi tersenyum dan berkata, dan saya pikir pemimpin sekte Wang akan memikirkannya. Anda, wajah Wang Hong menjadi dingin, seolah dia akan meledak. Banyak perwakilan sekte yang menyaksikan adegan ini. Sebenarnya bisa dimengerti jika Liu Yi tidak berbicara. Kekuatannya rendah, dan masalah ini disebabkan oleh Ice Fire Alliance. Begitu dia berbicara, sepertinya dia mencoba mencuri perhatian. Jika dia berbicara setelah dipanggil oleh orang lain, setelah pendapatnya diterima, itu akan membuat orang lebih memperhatikan keberadaan Ice Fire Alliance, atau lebih tepatnya, Liu Yi. Kata-kata pemimpin aliansi Liu masuk akal. Huang Ding berkata dengan lantang, semua orang harus bekerja sama dan menyisihkan sebagian keuntungan. Kita akan membaginya sesuai garis pantai. Apakah ada orang lain yang keberatan? Ketiga puluh dua perwakilan itu saling memandang, namun pada akhirnya, tidak ada yang berbicara. Bahkan sekte Guang Yu pun sama. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita bagi menurut cara ini. Kata Huang Ding. Lalu, dia melambaikan tangan kanannya. Cincin di jarinya menyala. Segera, peta besar delapan benua kuno muncul, menyebar di ruang terbuka luas di tengahnya. Jika Anda memiliki kantor pusat atau wilayah sumber daya di dekat garis pantai, harap tandai terlebih dahulu, kata Huang Ding. Setelah itu, kami akan membaginya secara detail. Perwakilan dari empat sekte segera mengambil tindakan. Mereka memberi tanda logam pada markas dan wilayah sumber daya di dekat garis pantai, yang menunjukkan apakah itu markas atau wilayah sumber daya. Untungnya, areanya tidak banyak, jadi mudah untuk membaginya. Huang Ding berkata, sekarang, mari kita bagi. Jika Anda memiliki pendapat, silakan beritahu kami. Sebelum suara Huang Ding menghilang, suara Su Kuming muncul lagi. Dia memandang Liu Yi dan mencibir, masalah ini disebabkan oleh Ice Fire Alliance. Bukankah Ice Fire Alliance harus mengambil tanggung jawab lebih besar? 2330. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Su Kuming dan Liu Yi lagi. Secara logika, jika Ice Fire Union adalah sebuah sekte, maka ia harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Namun, masalahnya adalah Ice Fire Union terlalu lemah. Belum lagi mengambil tanggung jawab lebih, bahkan tidak bisa membagi wilayah secara normal. Lagipula, persatuan APS tidak memiliki guru surgawi tingkat 9. Begitu monster level 9 muncul, persatuan APS pasti akan dimusnahkan. Liu Yi memandang Su Kuming dan berkata dengan tenang, persatuan APS lemah. Jika kita mengambil alih wilayah yang luas di sepanjang pantai, itu akan menciptakan terobosan bagi binatang itu. Ketika binatang itu memasuki pedalaman, kita akan diserang dari jauh. Kedua belah pihak, ini akan sangat sulit. Lalu menurutmu apa yang bisa dilakukan Ice Fire Union? Su Kuming mencibir dan berkata, kamu mendapatkan harta karun itu, tapi kamu hanya menonton dari pinggir lapangan, melihat kami bertarung untukmu. Tentu saja tidak, Liu Yi berkata, persatuan APS juga akan bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Namun, karena mereka tidak memiliki Guru Surgawi Tingkat 9, wilayah tersebut hanya bisa lebih kecil dari sekte tersebut. Ketika Master Surgawi Tingkat 9 muncul di persatuan APS, secara alami ia akan bertanggung jawab atas wilayah yang lebih luas. Guru Surgawi Tingkat 9 Mendengar ini, sebagian besar perwakilan mengerutkan kening. Sejujurnya, begitu Master Surgawi Tingkat 9 muncul di persatuan APS, merekalah yang akan berada di bawah tekanan besar, bukan binatang buas itu. Menurut informasi, orang yang paling mungkin menjadi Master Surgawi Tingkat 9 di persatuan APS adalah dua istri Luan, Yao dan Si Cantik Yang. Selain mereka, itu adalah Luan. Bagaimanapun, kecepatan kultifasi Luan terlalu cepat. Di antara ketiganya, Si Cantik Yang bisa menjadi Guru Surgawi Tingkat 9. Namun, begitu Luan atau Yao menjadi Guru Surgawi Tingkat 9, pencegahannya tidak akan sesederhana Guru Surgawi Tingkat 9. Sekte Master Su, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi saat ini. Chen Kuang memandang Su Kuming dan berkata, ini adalah bencana bagi umat manusia. Seperti kata pepatah, mereka yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Sekte Dewa Yin yang kita berkewajiban untuk melakukan ini. Selama semua orang melakukan yang terbaik, itu akan baik-baik saja. Mendengar perkataan Chen Kuang, Su Kuming mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, ketujuh vaksi memilih wilayahnya masing-masing. Berdasarkan wilayah yang lebih utara dan lebih sedikit ke selatan, dibutuhkan waktu sekitar satu jam untuk membagi wilayah dengan baik. Di antara mereka, seluruh wilayah pesisir di utara delapan benua kuno termasuk dalam satu kubu. Dua per tiga wilayah pesisir di sisi kiri dan kanan delapan benua kuno masing-masing dimiliki oleh dua kubu. Dua per tiga wilayah pesisir di sisi kiri dan kanan delapan benua kuno masing-masing dimiliki oleh dua kubu. Faksi Ice Fire Union tidak ditugaskan di wilayah pesisir di utara, timur, dan barat. Sebaliknya, mereka ditugaskan ke selatan adalah wilayah pesisir yang paling ganas, yaitu sepertiga wilayah pesisir. Meskipun wilayah pesisirnya jauh lebih kecil dibandingkan tiga penjuru lainnya, namun tetap saja sangat luas. Delapan benua kuno sangatlah besar. Apalagi orang biasa, bahkan empat kerajaan besar dan murid sekte pun jarang mengunjungi delapan benua kuno. Karena ini terlalu merepotkan, sangat merepotkan hingga membuatnya pusing hanya dengan memikirkannya. Faksi Persatuan Api S sengaja ditugaskan ke sepertiga wilayah pesisir di selatan. Bagaimanapun, Ice Fire Union adalah penyebab bencana ini. Baik Ice Fire Union maupun keempat faksi tidak keberatan. Tentu saja, Liu Yi akan mengingat kebaikan keempat sekte tersebut. Keempat sekte tersebut relatif lemah di antara sekte-sekte tersebut, tetapi mereka tidak mengeluh karena dia. Di masa depan, Persatuan S dan Api tidak akan memperlakukan keempat sekte dengan buruk. Setelah alokasi selesai, mereka duduk bersama untuk mengkonfirmasi beberapa detail. Kemudian, para perwakilan meninggalkan lantai atas, terbang ke tujuh gedung di luar untuk berdiskusi dengan faksi mereka. Saat ini, Yangmu sedang menunggu di sana. Bagaimanapun, Liu Yi hanya berpartisipasi dalam pembagian wilayah pesisir kali ini. Yangmu harus membuat keputusan untuknya. Setelah pembagian diputuskan, fraksi harus segera mengambil tindakan. Mereka harus memindahkan sebagian besar pasukan mereka ke wilayah pesisir, termasuk faksi persatuan APS. Setelah Liu Yi kembali ke Ice Fire Union, dia juga dikerahkan dengan cepat. Dia mendirikan stasiun dan susunan transmisi di wilayah pesisir sesuai dengan divisinya. Hampir semua anggota Ice Fire Union dikirim ke wilayah pesisir. Hal yang sama terjadi pada empat sekte yang bersekutu. Mereka telah menugaskan orang tua dan murid mereka ke garis depan. Namun, dibandingkan dengan sekte, kekuatan Ice Fire Union memang menyedihkan. Apakah itu jumlah guru surgawi tingkat 8 atau guru surgawi tingkat 7, terdapat kesenjangan yang sangat besar. Faktanya, meskipun faksi mengirimkan seluruh pasukannya, itu masih jauh dari cukup untuk mempertahankan wilayah pesisir dan melakukan penyelidikan. Meskipun mereka kuat, wilayah tanggung jawab mereka terbatas. Karena itu, 31 faksi bersama-sama mengumumkan kepada dunia bahwa semua guru surga di dunia harus berpartisipasi dalam perang ini. Itu benar. Semua guru surga. Secara berurutan, semua guru surgawi level 3 ke atas harus bergegas ke garis depan. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah akan bertindak sebagai penjaga dan melaporkan situasinya ke berbagai markas melalui susunan teleportasi. Mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi harus melawan di tempat. Ini karena ada perbedaan kekuatan antar binatang eksotik. Mereka tidak bisa membiarkan guru surgawi tingkat 8 atau 7 membunuh beberapa binatang eksotis tingkat rendah. Itu akan membuat mereka terlalu sibuk. Para penguasa surga dari empat kerajaan dan negara-negara tingkat menengah semuanya menjadi sasaran. Begitu mereka mengetahui bahwa guru surga menyembunyikan informasi mereka, mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat umat manusia dan langsung dieksekusi. Bahkan keluarga kerajaan setempat pun tak luput. Tidak ada pejabat yang berani melanggar hukum dan memaksa guru surga pergi ke wilayah pesisir. Harus dikatakan bahwa metode ini memang secara langsung mengirim banyak guru surga ke wilayah pesisir. Hanya dalam beberapa hari, garis pertahanan yang dipenuhi dengan Heaven Masters muncul di sepanjang wilayah pesisir. Jumlah master surga di setiap kota pesisir telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Di antara mereka, ada lebih dari seribu master surga di atas tingkat 3. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi di kota-kota sebelumnya. Sudah 6 hari sejak vaksi-vaksi membentuk aliansi. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh 31 vaksi dari Kizu dan benua luar negeri serupa lainnya, ras kelas 1 di laut siap untuk bergerak. Bahkan ras teratas di wilayah laut paling selatan pun menunjukkan tanda-tanda mobilisasi. Situasi menjadi semakin tegang. Jelas sekali bahwa perang ini tidak dapat dihindari dan semakin dekat. Dan hari ini, terjadi perubahan mendadak. Untuk waktu yang lama, 31 vaksi telah mencari naga yang menyerbu pedalaman. Meski jumlahnya tidak banyak, namun telah menimbulkan bencana dahsyat di banyak tempat di dunia. Namun, setiap kali vaksi tiba, Megalosaurus telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada cara untuk mengejar ketinggalan. Namun hari ini, Megalosaurus muncul kembali. Itu tidak muncul di tempat lain. Tampaknya, di luar kota es dan api. Ada total 12 Megalosaurus. Di antara mereka, 11 Megalosaurus memiliki aura tingkat 8 yang kuat. Bahkan ada satu yang level 9. Ketika 12 Megalosaurus muncul di luar kota es dan api, seluruh langit tertutup seluruhnya. Beberapa master surga yang tersisa di kota es dan api berlari keluar gedung untuk melihat pemandangan ini. Mereka sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya, mereka melihat naga sungguhan. Mereka telah melihat banyak keterampilan surgawi atau roda nasib tentang naga. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Megalosaurus asli di depan mereka. Meskipun tubuh naga dengan warna berbeda menghalangi cahaya siang hari, tubuh mereka memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Mulia dan Agung Melihat Megalosaurus ini, beberapa kaki guru surga menjadi lunak. Yang lebih lemah bahkan ingin berlutut. Pada saat ini, orang-orang dari klan lu juga terbang keluar dari pavilion. Mereka berdiri di udara dan menatap Megalosaurus di langit. Ini juga pertama kalinya luan melihat Megalosaurus asli. Bagaimanapun, empat naga langit hanyalah ilusi. Itu tidak nyata. Hongyi dan raja beruang hitam juga muncul. Mereka berdiri di tanah dan memandang Megalosaurus di langit. Harus dikatakan bahwa cahaya naga ini memiliki sedikit tekanan pada garis keturunan mereka, seolah memaksa mereka untuk tunduk. Yue Rong juga terbang keluar dari pavilion dan dengan cepat sampai ke sisi luan. Dia memandang luan dan bertanya, apakah kamu ingin aku membantumu menghadapinya? Tidak, mata luan serius. Dia berkata, setelah kamu membantu, naga pasti akan mengenali kekuatanmu. Saat itu, orang-orang temi juga akan terlibat. Luan kemudian memandang Liu Yi. Tanpa luan berkata apa-apa, Liu Yi segera berkata kepada Kong Yan, segera pergi ke markas besar aliansi dan beritahu mereka untuk mengirim bala bantuan. Iya, Kong Yan segera berkata. Terima kasih. 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 Terima kasih.